Melihat dunia di depannya, Zichen benar-benar tercengang. Para kultifator alam siantian yang baru saja menyerbu juga berhenti di udara setelah bergegas keluar sejauh ratusan meter, menatap kosong ke depan. Di belakang mereka, lebih banyak lagi kultifator alam siantian menyerbu ke dunia lapisan ke-9 bagaikan anak panah, tetapi saat mereka tiba, mereka semua terpana oleh pemandangan di depan mereka. Di depannya, ada ribuan titik cahaya kemasan yang melayang di udara, masing-masing mewakili jenis keterampilan bawaan. Setidaknya ada 10 ribu di antaranya, dan ada berbagai macam warisan keterampilan bawaan di tanah. Ada dinding batu, puncak gunung, menara batu, dan sebagainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ke depan, semua orang tercengang di tempat. Para pemimpin beberapa pasukan bahkan membelalakan mata mereka dan melihat sekeliling dengan heran. Yang lainnya juga sama. Mereka melepaskan semua indera spiritual mereka untuk merasakan segala sesuatu di sekitar mereka, tetapi dunia di depan mereka berbeda dari dunia dalam imajinasi mereka. Dunia nyata di depan mereka kosong. Itu benar-benar kosong. Belum lagi warisan, bahkan titik-titik cahaya teknik siantian pun tidak terlihat. Puncak gunung, pagoda batu, dinding batu, semuanya adalah ilusi. Seluruh dunia kosong, bahkan tidak ada seekor lalat, nyamuk, atau bunga pun. Kosong dan sunyi. Kok bisa kosong? Mana barangnya, yang pertama tidak tahan adalah para pemimpin dari beberapa pasukan. Mereka masing-masing telah membayar seribu tetes cairan yuan bermutu tinggi untuk ini. Bagi mereka, meskipun cairan yuan masih dalam kisaran yang dapat diterima, mereka sama sekali tidak tahan dengan kenyataan bahwa itu adalah pemborosan. Terlebih lagi, itu adalah seribu tetes cairan yuan bermutu tinggi. Tidak seorang pun benar-benar tidak menaruhnya di mata mereka. Di mana barangnya, mereka tidak dapat menerima kenyataan ini dan berbalik untuk melihat Zichen. Apa yang kau lihat? Jangan bilang aku diam-diam mengambilnya. Kata Zichen dingin. Zichen tidak punya pikiran lain tentang dunia di lapisan ke-9. Pertama, segel di sini memang sulit untuk ditembus. Kedua, karena semua orang terlalu fokus pada lapisan ke-9, mereka menatap Zichen dan menyebarkan indra spiritual mereka di sekelilingnya. Zichen tidak punya kesempatan. Tentu saja, barang-barang itu tidak mungkin diambil oleh Zichen. Semua orang bisa menjadi saksi atas hal ini. Situasi seperti itu hanya bisa berarti bahwa tidak ada apa-apa di sini. Namun mengapa dunia di lapisan ke-9 kosong? Tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Sialan, para pemimpin berbagai pasukan menjadi bingung dan jengkel. 9 adalah batasnya. Karena tempat ini kosong, itu berarti mereka telah mencapai akhir perjalanan mereka ke dunia bawah tanah. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Namun, hasil yang mereka peroleh kali ini tidak sebesar yang mereka harapkan. Kosong, seharusnya tidak seperti itu. Mungkinkah itu ilusi? Selama kita bisa menghancurkan ilusi itu, benda itu akan keluar. Tairan melangkah ke lantai 9 dengan ekspresi enggan di wajahnya. Itu karena Tairan juga tidak puas dengan hasil panennya. Zichen dan yang lainnya juga masuk, mengerutkan kening saat mengamati sekeliling mereka. Hanya mata sumengyao yang cerah dan lembut yang bersinar, seolah-olah dia sedang menyimpulkan sesuatu. Mendengar perkataan mong, semua orang merasa itu masuk akal. Maka, kelompok seniman bela diri alam siantian mulai membombardir sekeliling. Semua jenis teknik energi muncul, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Namun, kenyataan membuktikan bahwa tempat ini memang kosong. Tidak ada yang namanya ilusi, dan semua serangan menghilang secara alami. Tuan muda, ada sesuatu di depan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari jauh. Pintu batu tinggi lainnya telah ditemukan di depan. Tampaknya itu adalah lorong. Tak lama kemudian, berbagai macam suara terdengar. Keterkejutan tampak di wajah beberapa pemimpin. Dalam sekejap, mereka terbang ke kejauhan. Setelah terbang puluhan mil, mereka melihat satu-satunya benda di dunia tingkat ke-9. Itu adalah pintu batu yang tinggi, setidaknya beberapa ratus meter tingginya. Selain itu, itu hanyalah pintu batu kosong, dan tidak ada bangunan di belakangnya. Kusen pintu dari pintu batu itu diukir dengan banyak rune halus. Rune-rune ini sederhana dan tanpa hiasan. Rune-rune itu menyebar di sepanjang kusen pintu hingga ke bagian atas pintu batu, membentuk pembatas yang sempurna. Pintu batu itu sendiri merupakan semacam pembatas, tetapi yang aneh adalah, kemana pintu batu ini mengarah. Selama waktu ini, mereka telah berputar ke belakang pintu batu, tetapi tidak ada pembatas di baliknya. Itu seperti pintu batu biasa. Lihat ke sana. Teriakan kaget berhasil menarik perhatian semua orang. Saat mereka mengangkat kepala, mereka melihat ada lekukan di atas pintu batu itu. Alur-alur ini sebesar kepalan tangan, dan tampaknya digunakan untuk menaruh sesuatu. Jumlahnya ada enam alur. Saat mereka melihat alurnya, mata kelima pemimpin itu berbinar. Kemudian, kelima orang itu, termasuk ninja pedang, menatap Zichen secara bersamaan. Tatapan mata Zichen yang acuh-ta'acuh tertuju pada mereka berenam. Dia dalam keadaan waspada, kalau-kalau mereka tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Golden Flame tersenyum lagi, Saudara Zichen, sepertinya kita harus bekerja sama lagi. Huo Xi juga tersenyum, Benar sekali, aku tidak menyangka akan seperti ini. Ekspresi orang lain juga tampak santai, sedikit banyak ada senyum di wajah mereka. Zichen mendengus dingin, Bukankah kau bilang aku yang mengambil barang itu? Saudara Zichen, Anda salah paham. Saya hanya bertanya mengapa tidak ada barang. Mungkin nada bicara saya agak terburu-buru, yang menyebabkan Saudara Zichen salah paham. Namun sekarang, saya yakin barang itu ada di balik pintu batu ini. Tu Luo tersenyum. Di balik pintu batu, kau yakin? Zichen menatap Tu Luo. Tu Luo menunjuk ke pintu batu dan berkata, pintu batu ini terlihat kosong, tetapi sebenarnya ada dunia di baliknya. Begitu pintu batu ini dibuka, akan mengarah ke dunia lain. Jadi, saya yakin bahwa hal-hal baik ada di balik pintu batu ini. Tu Luo tersenyum dan berkata, Jadi, kita perlu bekerja sama untuk membuka pintu batu ini. Di atas dunia, kedua lelaki tua itu menganggup puas. Salah satu dari mereka berkata, Benar, cepat buka pintu ini. Misi kalian sudah setengah selesai. Separuh sisanya akan diselesaikan oleh Zichen. Namun, dari kelihatannya, peluang keberhasilannya masih cukup tinggi. Zichen tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Tu Luo dan mengerutkan kening. Golden Flame berkata, Saudara Zichen, mari kita lupakan saja kesedihan sebelumnya. Sekarang, kita harus bekerja sama untuk membuka pintu ini dan masuk ke dalam untuk mengambil harta karun itu. Merebut harta karun itu, bagaimana cara kita melakukannya? Tanya Zichen. Tentu saja, kami akan mengandalkan kekuatan dan keberuntungan kami. Golden Flame memberikan jawaban yang ambigu. Zichen tidak mau repot-repot bertengkar dengan mereka. Bagaimanapun, itu semua berdasarkan kekuatan. Sedangkan untuk keberuntungan, itu omong kosong. Memiliki keberuntungan tanpa kekuatan sama saja dengan tidak memiliki keberuntungan. Melihat pintu besar ini, ekspresi semua orang sangat gembira. Bahkan Zichen sangat tergoda. Jelas bahwa pasti ada sesuatu yang baik di balik pintu batu ini. Pada saat ini, di antara ratusan seniman bela diri tahap bawaan, hanya Sumeng Yao yang bisa melihat semuanya dengan tenang. Sejak mereka memasuki dunia tingkat ke sembilan, cahaya di mata Sumeng Yao tidak pernah berhenti. Seolah-olah dia terus-menerus menyimpulkan sesuatu. Di wajahnya yang tenang, ada sedikit kekhawatiran. Zichen tidak ragu-ragu. Dia menganggup dan berkata, baiklah, mari kita bekerja sama untuk melanggar larangan itu. Saat mereka berbicara, Zichen mengeluarkan slip diok dan berjalan menuju mereka berlima. Mereka berenam siap untuk mendobrak batasan pintu batu. Pada saat ini, cahaya di mata Sumeng Yao menghilang. Wajahnya langsung pucat. Ada darah di sudut mulutnya. Dia berteriak, tunggu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang dan menoles satu demi satu. Meng Yao, apa yang terjadi padamu? Melihat wajah Sumeng Yao dan darah di sudut mulutnya, ekspresi Zichen berubah. Dia melintas di depannya. Wang Sianer dan Lin Sui telah mendukung Sumeng Yao. Zichen menyeka darah di sudut mulut Sumeng Yao. Dia berkata dengan lemah, pintu batu tidak bisa dibuka. Apa? Zichen menatap Sumeng Yao. Sumeng Yao tidak menekan suaranya. Semua orang mendengarnya. Mereka memandang Sumeng Yao dengan penuh permusuhan. Jelas, banyak dari mereka yang mengira dia tidak punya niat baik. Beberapa pemimpin juga skeptis. Mereka menatap Sumeng Yao. Mereka tidak yakin apakah wanita cantik ini berpura-pura lemah atau apakah dia benar-benar menderita semacam serangan balik. Pintu batu ini tidak bisa dibuka. Berbahaya? Kata Sumeng Yao lagi. Kenapa? Apa yang berbahaya? Sebelum Zichen sempat bertanya, seorang seniman bela diri tahap bawaan di sampingnya bertanya. Sumeng Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menyimpulkannya. Kau tidak tahu bahayanya dan tetap tidak mau membuka pintu batu itu. Kau melakukan ini dengan sengaja, bukan? Seniman bela diri tahap bawaan mengejek. Zichen menatapnya tajam. Sumeng Yao langsung terdiam. Zichen menatap Sumeng Yao lagi. Sumeng Yao berkata, Meskipun aku tidak bisa menyimpulkan semuanya, aku bisa menyimpulkan gambaran kasarnya. Tempat ini mungkin mengincarmu. Menargetkanku. Zichen tercengang. Dia tidak mengenal siapapun di sini. Siapa yang akan menargetkannya? Terlebih lagi, itu adalah sebuah langkah yang besar. Sumeng Yao menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Aku tidak bisa menyimpulkan semuanya, tapi aku yakin itu menargetkanmu. Tempat ini tidak baik untukmu. Zichen, kau tidak percaya padaku. Zichen menatap mata Sumeng Yao dan menganggup dengan serius, Aku percaya padamu. Tentu saja aku percaya padamu. Apa yang kau inginkan dariku? Ayo pergi. Ayo pergi sekarang, kata Sumeng Yao tegas. Baiklah, Zichen menganggup. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menarik Sumeng Yao dan hendak pergi. Namun, meskipun Zichen ingin pergi, yang lainnya jelas tidak mau. Sinar cahaya berkelebat saat menghalangi jalan Zichen. Zichen, apa yang harus kita lakukan jika kamu pergi begitu saja? Saudara Zichen, apa yang kau lakukan sungguh tidak sopan. Mungkinkah kau ingin meninggalkan kami semua di sini untuk menanggung akibatnya? Golden Flame dan yang lainnya berbicara, suara mereka penuh ketidakpuasan. Sumeng Yao berkata, Zichen, jangan ambil batu giyok itu. Berikan saja pada mereka. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Jelas, bukan karena mereka tidak ingin membuka pintu batu itu, tetapi karena ada bahaya nyata. Kalau tidak, mereka tidak akan memberikan potongan batu giyok itu. Zichen tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan batu giyok itu dan melemparkannya ke ninja pedang. Ninja pedang itu menangkapnya tanpa sadar dan memegangnya erat-erat di tangannya. Ayo pergi. Zichen tidak lagi melihat ke arah batu giyok itu. Dia pergi bersama yang lain. Longhu, Tyren, dan yang lainnya pergi bersama Zichen. Lei Ming juga mengikuti tanpa ragu-ragu. Xia Xin tertegun sejenak, tetapi dia juga pergi. Yan Lao San dan Wu Yu tidak pergi. Pikiran mereka sama seperti yang lainnya. Di atas dunia, ekspresi kedua lelaki tua yang tadinya tenang dan sabar langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Oh tidak, seseorang menguasai ramalan bawaan. Aku meremehkan gadis ini. 882. Di lantai ke-9, kelompok Zichen bertekad untuk pergi. Kedua lelaki tua di puncak dunia itu merasa cemas. Mereka benar-benar akan pergi. Apa yang harus kita lakukan? Jika Zichen pergi, rencana ini akan sia-sia. Pikirkanlah cara untuk mendapatkan mereka kembali. Pikirkanlah suatu cara. Bagaimana saya tahu? Tepat saat kedua lelaki tua itu kehilangan kata-kata, kerumunan di bawah juga benar-benar tercengang. Zichen benar-benar membawa sekelompok orang pergi, dan itu bisa disebut kepergian total. Kepergian Zichen membuat orang banyak merasa skeptis, tetapi mereka lebih senang daripada khawatir. Bagaimanapun, kecakapan bertarung Zichen terlalu kuat. Dengan dia di sini, tidak ada yang merasa senang. Sekarang setelah Zichen pergi dan meninggalkan kepingan giyok itu, semuanya baik-baik saja. Tentu saja, yang paling bahagia adalah ninja pedang. Awalnya dia mengira akan menghabiskan banyak tenaga untuk mendapatkan batu giyok itu, atau setidaknya akan mengeluarkan banyak darah. Namun siapa sangka Zichen akan dengan senang hati membuangnya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Pada saat ini, ninja pedang tidak tahu bahwa biksu seraka itu sedang mengomel pada Zichen tentang masalah ini. Zichen, kamu memberikan batu giyok itu dengan begitu saja. Bahkan jika kita tidak membutuhkannya, kita masih bisa menjualnya kepada mereka. Kita tidak mengharapkan teknik tingkat siantian, tetapi jelas tidak masalah untuk menukarnya dengan 10.000 tetes cairan esensi bermutu tinggi. Zichen juga merasa itu masuk akal. Dia kesal dan menyesal, tetapi sekarang, dia begitu fokus membuktikan kepercayaannya pada Meng Yao sehingga dia lupa tentang hal ini. Namun, Zichen tentu saja tidak akan menunjukkan kekesalannya. Dia berkata dengan jujur, Biksu, kamu salah. Meng Yao memintaku untuk memberikannya, jadi tentu saja aku tidak akan ragu. Dibandingkan dengan kata-kata Meng Yao, apa gunanya 10.000 tetes cairan esensi? Kata-kata lurus Zichen menyentuh hati Su Meng Yao, begitu pula kedua gadis lainnya. Jelas, karena Zichen bisa memperlakukan Su Meng Yao seperti ini, dia pasti tidak akan memperlakukan kedua gadis lainnya dengan buruk. Dibandingkan dengan ketiga orang yang tersentuh, mulut Tairan hampir melengkung ketika mendengar kata-kata Zichen. Dia lebih tahu daripada ketiga orang itu orang macam apa Zichen. Meskipun kata-katanya benar, isi perutnya mungkin berwarna hijau karena penyesalan. Namun, dia adalah seseorang yang mengerti Zichen, sama seperti Siasin dan Lei Ming yang tidak begitu mengerti Zichen. Pada saat ini, mereka berdua dipenuhi dengan kekaguman terhadap Zichen. Demi mendapatkan senyum si cantik, Zichen bahkan rela memberikan 10.000 tetes cairan esensi. Kedermawanannya sungguh luar biasa. Kedua lelaki tua itu tidak berdaya. Mereka begitu marah hingga memukul dada dan menghentakkan kaki. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, dasar bodoh, cepatlah dan gunakan batu giyok untuk membuka pintu batu itu. Cepatlah. Dasar kalian orang-orang rakus dan tolol. Cepatlah dan masukkan potongan-potongan batu giyok itu ke dalam alurnya. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan membiarkan kalian pergi, kata orang tua lainnya dengan keras. Di bawah, Golden Flame dan yang lainnya sudah tidak sabar, tetapi karena Zichen masih di lantai 9, mereka memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Meskipun kedua lelaki tua itu cemas, mereka juga menderita. Setiap hari terasa seperti setahun. Merasakan bahwa Zichen sudah berada puluhan mil jauhnya dan hendak melangkah keluar dari lantai 9, mereka berenam saling berpandangan dan langsung melayang ke udara, bersiap untuk meletakkan potongan-potongan batu giyok ke dalam alur untuk membuka pintu batu. Namun, tepat saat mereka melompat ke udara dan sebelum mereka dapat meletakkan kepingan giyok tersebut ke dalam alur, sebuah daya isap yang kuat muncul dari alur tersebut. Daya isap ini langsung menyedot ke enam kepingan giyok tersebut. Kemudian, kepingan giyok tersebut mulai memancarkan cahaya. Seolah-olah pembatasan sempurna telah diaktifkan, seluruh pintu batu menyala. Pada saat berikutnya, aura melonjak keluar dari pintu batu dan menyebar ke segala arah. Aura ini meledak secara tidak normal, langsung mengenai ke enam lelaki tua itu. Pada saat berikutnya, ke enamnya memuntahkan darah dan terlempar. Tepat saat ke enamnya terlempar, kepingan giyok di alur itu menyala lagi. Setelah sinar cahaya ini, enam sinar cahaya lagi melesat keluar dari alur itu. Ketika ke enam sinar cahaya ini melesat keluar, mereka berubah menjadi telapak energi besar dan terbang ke kejauhan. Saat telapak energi itu menerobos udara, semua orang berseru dan menggunakan indera spiritual mereka untuk merasakannya. Dengan menggunakan indera spiritual mereka, mereka menemukan bahwa telapak energi itu sebenarnya sedang menuju langsung ke pintu keluar lantai sembilan, tempat Zichen dan yang lainnya berada. Sebelum indera spiritual semua orang bisa mencapai pintu keluar, telapak tangan energi itu sudah tiba di depan Zichen dan yang lainnya. Kemudian, terdengar teriakan dan jeritan tanda bahaya saat energi gila mulai melonjak. Di antara kelompok itu, Zichen bereaksi paling cepat. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan terang saat dua jenis energi ekstrim mulai melonjak. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan meninju, langsung melancarkan pukulan yang kuat. Ini adalah pukulan tercepat dan terkuat yang dapat dilancarkan Zichen saat ini karena telapak tangan energi itu mengarah langsung ke sumengyao. Dia khawatir akan keselamatannya, jadi dia tidak berani menahan diri. Ledakan Dengan suara keras, energi itu meledak. Telapak tangan besar itu hancur oleh pukulan Zichen. Setelah telapak tangan itu hancur, ia berubah menjadi enam sinar cahaya dan terbang melewati Zichen seperti air yang mengalir. Ketika tiba di belakang Zichen, ia berubah menjadi telapak tangan lagi dan mencengkeram sumengyao. Sumengyao dikelilingi oleh perisai energi misterius, jadi telapak tangannya tidak hancur. Selain itu, telapak tangannya tampaknya tidak berniat untuk hancur. Setelah meraihnya, telapak tangannya mulai kembali. Berhenti, Sang Biksu berteriak dan langsung menyerang. Kekuatan Buddha Murni melonjak. Segel Guntur Surgawi. Kekuatan memotong logam. Tander dan Siasin juga melancarkan serangan dahsyat di saat berikutnya. Tander sel di udara dan metal selasing di depan menghantam telapak tangan energi itu dengan keras. Lin Sue memancarkan cahaya hijau terang sementara Wang Sianer mengeluarkan cahaya pedang dengan kehendak pedang. Dua sinar cahaya juga menyerang telapak tangan. Pada saat yang sama, tiga binatang buas juga menyerang. Ledakan. Telapak tangan energi itu terkena beberapa serangan energi dan berbagai ledakan terdengar. Namun, telapak tangan energi itu tidak menghilang kali ini. Sebaliknya, telapak tangan itu bergetar dan cahayanya meredup. Namun, telapak tangan itu tetap membawa Sumeng Yau pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sayap petir Surgawi muncul di punggung Sichen. Ia berubah menjadi sinar cahaya perak dan melesat ke arah telapak tangan. Pada saat yang sama, tombak jiwa naga muncul di tangan Sichen. Bersamaan dengan raungan naga, garis-garis cahaya tombak bawaan melesat ke arah telapak tangan. Telapak tangan energi itu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Sichen juga mengejarnya. Perbedaan kecepatan antara keduanya sebenarnya tidak terlalu besar. Jika mereka harus membandingkan kecepatan, Sichen jelas lebih cepat. Sebelum orang banyak bisa merasakan semuanya dengan indera spiritual mereka, telapak tangan raksasa itu telah kembali. Di balik telapak tangan raksasa itu, Sichen juga mengayunkan tombaknya dan menyerang puluhan kali. Namun, pertahanan telapak tangan raksasa itu terlalu kuat. Tidak hancur, tetapi cahayanya redup. Akhirnya, tepat saat telapak tangan raksasa itu hampir hancur, telapak tangan raksasa itu tiba di depan pintu batu. Pada saat berikutnya, cahaya pada telapak tangan raksasa itu menghilang dan sosok Su Mengyao menabrak pintu batu itu. Pintu batu yang kokoh itu beriak seperti air. Kemudian, sosok Su Mengyao menghilang dan memasuki pintu batu itu. Zichen tidak dapat menghentikan momentumnya dan menabrak pintu itu juga. Namun, dia tidak menerima perlakuan yang sama seperti Su Mengyao. Setelah Zichen menabrak pintu batu, cahaya riak air menghilang dan pintu batu itu menjadi padat. Pintu itu sangat kokoh. Ledakan. Zichen menabrak pintu batu dan mengeluarkan suara keras. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat mengguncang Zichen dan membuatnya terpental. Zichen mendarat di tanah. Darah di tubuhnya mendidih, tetapi matanya tertuju pada pintu batu. Karena kegilaannya, mata Zichen menjadi merah. Mata merahnya menjauh dari pintu batu dan menatap ke enam orang itu. Dia bertanya dengan suara penuh niat membunuh. Apa yang terjadi? Kenamnya belum pulih dari serangkaian kejadian yang tidak terduga dan dikejutkan oleh mata merah gila milik Zichen. Bagaimana saya tahu apa yang sedang terjadi? Kami harus bertanya padamu. Ke enam orang itu buru-buru berbicara. Omong kosong. Zichen mengarahkan tombak jiwa naga ke enam orang itu dan berteriak. Apa yang terjadi? Bagaimana telapak tangan energi ini muncul? Mengapa telapak tangan itu membawa pergi mengyauh? Bagaimana kami tahu? Begitu kami memasukkan kepingan giok itu, kami terpental kembali oleh gelombang energi. Kami semua terluka. Ucapan ke enam orang itu dipenuhi amarah. Tyron dan yang lainnya kembali lagi. Mereka memberi isyarat kepada Zichen untuk tenang dan melihat ke arah pintu batu pada saat yang sama. Enam keping batu giok itu diletakkan di pintu batu. Pintu batu itu mulai bersinar, tetapi tidak ada tanda-tanda akan terbuka. Cepat buka pintu batu itu. Di bawah tatapan dingin Zichen, beberapa prajurit alam siantian berjalan menuju pintu batu itu. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorong pintu batu itu, tetapi tidak ada reaksi. Sesaat kemudian, gelombang energi melonjak keluar dari pintu, dan gelombang energi ini langsung mendorong mundur beberapa prajurit alam siantian. Sialan, masih ada gaya tolaknya. Melihat kejadian itu, Tyron pun mengumpat dan berkata, Manlong, Longhu, Little Tiger, pergilah kalian. Jika di lain waktu, Flying Tiger pasti akan protes dan mengatakan bahwa dia adalah Lord Tiger. Namun, Zichen sedang dalam keadaan panik, jadi Flying Tiger tidak berani bercanda dan langsung maju. Ketiga binatang aneh itu tiba di depan pintu batu dan kemudian menggunakan kekuatan mereka yang dahsyat untuk membombardir pintu batu itu. Suara keras terdengar dari pintu batu, lalu pintu batu itu bersinar. Kekuatan tolak yang lebih kuat keluar dan langsung mendorong ketiga binatang aneh itu mundur. Semuanya, naiklah. Perintah Tyron sekali lagi. Tak berdaya, kelompok prajurit alam siantian maju satu demi satu, tetapi tetap saja sama. Tidak peduli berapa banyak orang yang maju, mereka semua akan terdorong mundur. Pada akhirnya, seluruh pintu batu dipenuhi oleh para prajurit alam siantian. Dengan kekuatan semua orang, mereka semua terdorong mundur. Hampir saja, hampir saja menghancurkannya. Makhluk-makhluk kecil ini benar-benar menakutkan. Di atas dunia, dua lelaki tua sedang menyeka keringat dingin di dahi mereka. Melihat orang-orang di bawah yang terlempar dalam keadaan menyedihkan, salah satu dari mereka tertawa. Cukup menakutkan, tetapi kita harus menakutinya juga. Aku sudah sangat tua, dan aku hampir ketakutan setengah mati tadi. Mari kita dorong. Mari kita dorong selama satu jam dulu. Saya khawatir satu jam tidak akan cukup. Tidak akan baik jika Zichen kehilangan kesabarannya dan berbalik untuk pergi. Kehilangan kesabarannya. Lihatlah dia sekarang. Apakah dia akan kehilangan kesabarannya? Sulit untuk mengatakannya. Baiklah, jika Zichen mendorong pintunya, maka kami akan membuka pintunya. Di atas, kedua lelaki tua itu mencapai kesepakatan. Di bawah, gelombang prajurit alam siantian dipukul mundur, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Aku akan melakukannya. Akhirnya, melihat semua orang kembali dengan tangan hampa, Zichen berusaha sekuat tenaga menenangkan diri dan melangkah maju dengan tombaknya. Untuk merasakan gaya tolak pintu batu itu, Zichen memegang tombak di tangan kirinya dan mendorong pintu itu dengan tangan kanannya. Begitu dia mendorong, seluruh pintu mulai bersinar, dan kemudian terdengar suara berderit. Pintu itu menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Saat Zichen mendorong lebih keras, suara berderit di pintu itu semakin keras. Kemudian, seluruh pintu batu itu didorong terbuka oleh Zichen dengan satu tangan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. 883. Pintu didorong terbuka oleh Zichen dengan mudah. Jika bukan karena Longhu, Wang Xian, R, dan yang lainnya, Zichen akan mengira bahwa mereka sedang berakting di depannya. Saat pintu terbuka, sebuah terowongan gelap gulita muncul di hadapan mereka, mengarah ke dunia lain. Zichen memasukinya tanpa ragu-ragu. Di belakang Zichen, Tyron dan yang lainnya mengikuti dengan kecepatan tercepat. Ayo masuk. Cepat. Pasti ada sesuatu yang baik di sini. Yang lainnya juga tidak ragu-ragu. Mata mereka berkedip penuh semangat saat mereka memasuki terowongan. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, semua orang telah memasuki terowongan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan para kultifator di dunia 9 lapis itu. Setelah semua orang memasuki terowongan, pintunya ditutup sekali lagi, mengisolasi kedua dunia sekali lagi. Di balik terowongan itu terdapat dunia yang gelap gulita, dipenuhi dengan ki hitam yang bergulung-gulung. Zichen adalah orang pertama yang muncul. Begitu dia tiba, dia melihat satu-satunya sinar cahaya di dunia. Mengiau. Melihat sosok itu dalam cahaya, Zichen berteriak. Dia terkejut melihat Sumengyao begitu memasuki terowongan, tetapi wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tahu kau akan kembali. Ini jebakan yang khusus ditujukan padamu. Kau seharusnya tidak datang, kata Sumengyao dengan nada lembut. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, asalkan kamu aman. Di tengah percakapan mereka, Tyron dan yang lainnya juga muncul. Mereka terkejut melihat Sumengyao. Tak lama kemudian, kelompok itu berkumpul di dunia yang gelap gulita. Sambil menatap ki hitam di atas kepala mereka, mata Zichen menjadi suram. Begitu pula Tyron, karena mereka sangat akrab dengan ki hitam. Tiran itu menoleh ke arah Zichen dan berkata, ki iblis, itu adalah ki iblis dari suku asing. Zichen menganggupkan kepalanya. Sebelumnya di medan perang kuno, ketika kera iblis memperoleh suksesi, Zichen telah melihat ki iblis ini. Itu sangat berguna bagi kera iblis, tetapi ki iblis di sana tidak sekuat di sini. Selain itu, Zichen dan Tyron juga telah melihat ki iblis ini di tanah pemakaman suci, tempat Zichen bertemu dengan kera iblis. Mungkinkah ini medan perang antara manusia dan suku asing? Tyron mengerutkan kening. Zichen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Setelah yang lain masuk, mereka juga menemukan kejanggalan di tempat ini. Namun, mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus maju dalam garis lurus. Itu karena mereka secara tidak sadar merasa bahwa ada harta karun di tempat ini. Terlebih lagi, ada harta karun yang berharga. Garis-garis cahaya melesat kekejauhan saat mereka pergi mencari harta karun dan peluang. Semua orang datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, hanya Zichen dan kelompoknya yang tersisa. Karena kita sudah di sini, kita harus melihat apakah ini jebakan atau bukan. Tidak ada jalan keluar di sini, jadi satu-satunya cara untuk keluar adalah terus maju, kata Zichen setelah beberapa saat, dan semua orang mengangguk setuju. Kelompok itu terus maju, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada warisan, tidak ada harta, dan tidak ada sumber daya. Ini adalah dunia kegelapan, dan tidak ada jejak pertempuran. Itu tidak tampak seperti medan perang kuno, tetapi seperti dunia kegelapan yang nyata. Tempat ini sangat kosong, dan hampir tidak ada pemandangan apapun. Tidak ada gunung atau pohon, dan hanya ki iblis di atasnya yang memancarkan aura yang menindas, yang menunjukkan bahwa tempat ini tidak biasa. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, mereka mendengar suara pertempuran di kejauhan. Mata sang biksu berbinar dan dia berkata, Dengar, ada suara perkelahian. Apa arti suara perkelahian itu? Lei Ming bingung. Bodoh. Biksu itu berkata dengan keras, suara pertempuran itu berarti ada konflik, dan hanya ada satu alasan untuk konflik di sini, yaitu untuk mendapatkan warisan atau sumber daya. Sekarang setelah ada suara pertempuran, itu berarti bahwa ini adalah tanah harta karun, dan ada harta karun yang besar di depan kita. Ayo cepat pergi. Lei Ming merasa bahwa penjelasan biksu itu sangat masuk akal, jadi mereka berdua mempercepat langkah. Sedangkan Zichen dan kelompoknya, mereka masih berjalan dengan santai. Semakin dalam mereka masuk, rasa bahaya di hati Zichen menjadi lebih kuat, seolah-olah ada sesuatu di sini yang dapat mengancamnya. Perasaan bahaya ini membuat Zichen sangat kesal. Su Mengyao menghentikan deduksinya, karena tempat ini memang mengincar Zichen. Kelompok itu bergerak maju sejauh 10 mil lagi, dan ketika mereka tiba di tempat pertempuran, mereka melihat biksu dan Lei Ming. Keduanya tidak ikut bertempur, tetapi melihat ke depan dengan kaget. Di depan mereka, lebih dari 10 prajurit alam siantian dan puluhan prajurit alam haltian bekerja sama untuk melawan monster besar. Monster ini tingginya lebih dari 100 meter, dan memancarkan ki iblis. Ada dua tanduk di kepalanya, dan dua matanya yang seperti lentera memancarkan cahaya merah darah. Ketika Zichen melihat monster besar ini, dia langsung berseru, ras alien. Zichen pernah melihat ras alien semacam ini di tanah pemakaman suci. Saat itu, Zichen tidak melawannya, tetapi dia yakin bahwa ras itu memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Pada akhirnya, si kera iblislah yang menggunakan mata pemecah delusi untuk membunuhnya. Kekuatan tempur ras alien ini jelas berada di alam asal manusia. Mereka menahan sekelompok peserta ujian manusia sendirian. Dapat dilihat bahwa peserta ujian manusia ini ingin melarikan diri, tetapi setiap kali mereka mundur, tali ki iblis akan menjerat mereka dan menyerat mereka kembali. Pertempuran itu sebenarnya diprakarsai oleh ras asing ini, dan tidak ada yang lain selain ras asing ini. Tidak ada warisan atau sumber daya. Itu sebenarnya ras alien, sebenarnya ada ras alien yang hidup di sini. Setelah mengetahui identitas devil shadow, semua orang terkejut. Zichen sekarang sepenuhnya yakin bahwa bahaya yang dirasakannya berasal dari ras alien ini. Dia berjalan di depan Tyran dan Lei Ming, mengeluarkan cairan yuan dari cincin rohnya, dan mulai mendistribusikannya. Cairan origin bermutu tinggi itu memancarkan cahaya pekat dan muncul di hadapan Tyran. Mata Tyran berbinar. Ia tidak bertanya apapun dan langsung menerimanya. Setelah menerima cairan origin bermutu tinggi itu, Tyran sekali lagi menatap Zichen dengan mata penuh harap. Zichen mengabaikan Tyran dan mengeluarkan cairan yuan lagi, memberikannya kepada Lei Ming. Jumlah mereka lebih dari seribu. Melihat Zichen mengeluarkan begitu banyak, Lei Ming jelas terkejut. Dia bertanya, Zichen, apa yang kamu lakukan? Aku merasa tempat ini penuh bahaya. Ambil cairan yuan ini dan gunakanlah, kata Zichen. Lei Ming buru-buru melambaikan tangannya dan menolak, aku punya sumber daya, benda ini terlalu berharga. Zichen berkata, ambillah. Jika ada bahaya, aku khawatir aku tidak akan dapat menolongmu. Memiliki lebih banyak sumber daya bukanlah hal yang buruk. Jangan takut untuk menghabiskannya, ambillah sebanyak yang kau bisa. Lei Ming tidak menolak lagi dan menerima cairan yuan bermutu tinggi. Zichen kemudian menatap siasin, mengeluarkan seribu tetes cairan yuan, dan berkata, ambillah. Jika kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan memberimu semua buah kekuatan yang kamu butuhkan untuk menerobos. Zichen bersedia melakukan ini karena dia percaya pada keduanya dan memperlakukan mereka sebagai orangnya sendiri. Siasin tidak terus menolak dan langsung menerimanya, menganggupkan kepalanya dengan berat. Sedangkan untuk putaran pembagian uang yuan cair berikutnya, berjalan sangat lancar. Baik itu Lin Sui, Wang Sianer, maupun Sumeng Yao, mereka tidak bersikap sopan kepada Zichen. Mereka mengambil sebanyak yang diberikan Zichen. Namun, mereka bertiga juga memiliki sifat pendiam yang seharusnya dimiliki wanita. Mereka tidak semalu tyran, mengikuti Zichen dari awal hingga akhir pembagian. Namun, di hadapan tyran, wajah Zichen tidak tipis, dan dia tidak memberi tyran sumber daya lagi. Setelah sumber daya didistribusikan, bahkan ada tiga binatang bermutasi. Setelah distribusi, semua orang bersiap untuk bergerak maju. Pertarungan di depan masih berlangsung. Sudah ada korban di antara para pejuang alam haltian, dan para pejuang alam siantian juga terluka. Kekuatan tempur ras alien sangat kuat, belum lagi mereka adalah alien alam mortal origin. Engah. Seorang prajurit siantian realem terluka dan batuk darah. Ia terkejut dengan kekuatan tempur ras alien tersebut. Ia bersiap menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Jika tidak, ia mungkin menjadi prajurit siantian realem keempat yang terbunuh hari ini. Namun, sebelum dia bisa menggunakan teknik rahasianya, cahaya hitam tak berujung turun dari atas kepalanya. Kemudian, bila hitam yang terbentuk dari energi jatuh dari langit. Pisau tajam itu jatuh di kepalanya. Ketakutan muncul di mata prajurit alam siantian. Dia ingin menghindar dengan kecepatan penuh, tetapi pada saat berikutnya, dia merasa tubuhnya kehilangan kendali sejenak. Dalam situasi kritis hidup dan mati seperti ini, kehilangan kendali atas tubuh secara tiba-tiba jelas berakibat fatal. Pedang hitam itu langsung menebas tanpa jeda. Ketika prajurit alam siantian mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, pedang hitam itu prajurit alam siantian terbelah di udara. Sebelum jiwanya sempat keluar, jiwanya dihancurkan oleh energi yang muncul dari bilah hitam itu. Prajurit siantian keempat tewas. Di kejauhan, Zichen dan yang lainnya menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mereka awalnya berencana untuk maju terus, tetapi mereka berubah pikiran dan malah bergegas menuju ras alien itu. Jika semua ras alien di belakang mereka seperti ini, akan lebih baik untuk memahami mereka sebelum menyelaminya lebih dalam. Segel Guntur Surgawi, sebelum dia mendekat, tangan Lei Ming mulai membentuk segel. Cahaya perak berkelebat di langit, dan segel petir jatuh dari langit. Ini adalah segel Guntur Surgawi, teknik siantian yang Lei Ming pahami sendiri setelah ia berubah menjadi ahli alam siantian. Segel petir terjatuh, dan kilatan petir menyambar, menghantam ras alien dengan suara dentuman yang keras. Petir memiliki efek menahan ki iblis yang jelas. Saat segel petir meledak, sebagian ki iblis pada tubuh ras alien itu tersebar. Ras alien itu mengeluarkan teriakan aneh, dan mata merahnya tertuju pada Lei Ming, melonjak dengan cahaya dingin. Pada saat ini, Tyron mulai bergerak. Ia menggoyangkan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu berubah menjadi alu penakluk iblis di udara. Di bawah kendali pikiran spiritual Tyron, alu penakluk iblis itu langsung membesar seperti gunung dan menghantam ras alien itu. Ledakan. Terdengar suara keras dan ras alien itu terdorong mundur beberapa meter, menyebabkan bumi bergemuruh. Saat ras alien itu terdesak mundur, yang lainnya mengambil ketika mereka mencapai jarak yang aman, mereka bahkan tidak menoleh ke belakang. Namun, ada beberapa orang pemberani dan penasaran yang ingin menyaksikan pertempuran dari jauh. Di tengah raungan naga dan harimau, ketiga binatang buas itu juga bergegas maju dan menunjukkan serangan mereka yang kuat. Selama periode ini, mereka didukung oleh cahaya hijau Lin Sue dan cahaya pedang tajam Wang Sianer. Segala macam serangan mendarat pada makhluk asing itu, dan suara ledakan energi terdengar terus-menerus. Di bawah seniman bela diri Siantian yang kuat, ras alien itu langsung ditekan dan dipaksa mundur. Di antara kelompok itu, ada serangan jarak jauh dan serangan jarak dekat. Ras alien itu sama sekali tidak berdaya. Zichen tidak bergerak. Dia bertugas mengamati setiap gerakan ras alien. Dari jauh, orang banyak terkejut melihat betapa kuatnya kelompok Zichen. Ledakan. Di bawah serangan terus-menerus, ki iblis di tubuh ras alien itu hancur total, menampakkan wujud aslinya. Kalau saja tidak ada dua tanduk di kepalanya, ras alien ini pasti terlihat seperti manusia, hanya saja dia agak terlalu tinggi. 884 Menghadapi serangan kuat kelompok itu, alien itu akhirnya dikalahkan dan dibunuh. Luka fatalnya berada di antara kedua alisnya, tertusuk oleh cahaya pedang Wang Sian R. Tubuh ras asing yang tinggi dan besar itu jatuh, menyebabkan ledakan keras. Tanah bergetar karenanya, ras asing itu mati, dan sebelum semua orang bisa mengamati dengan saksama, naga barbar itu muncul setelah ras asing itu mati. Naga itu dengan paksa menghancurkan tubuh ras asing itu dan mengeluarkan kristal hitam. Kristal hitam ini sebesar kepala manusia, dikelilingi oleh cahaya hitam. Kristal itu tampak seperti kristal energi alien, seperti yuan dan manusia, memancarkan aura murni. Naga biadab itu memberikan kristal hitam itu kepada Zichen. Zichen mencoba menyerapnya dan ternyata dia bisa. Di dunia manusia, ini adalah pil yuan manusia, dan nilainya tak terukur. Selain itu, di dunia manusia, ada pepatah yang mengatakan bahwa dengan menyerap pil yuan manusia, seseorang dapat menembus pil yuan manusia. Zichen menyimpan yuan dannya dan menatap anggota ras asing yang telah meninggal itu. Selain lebih tinggi dari manusia, memiliki tingkat energi yang berbeda, dan memiliki tanduk di kepala mereka, tidak ada hal lain yang istimewa dari mereka. Namun, ki hitam yang mengelilingi anggota ras asing itu seperti baju besi yang terbentuk secara alami. Jika seseorang tidak menghancurkannya, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Dengan pemahaman awal tentang ras alien, kelompok itu terus maju. Sepanjang perjalanan, mereka sesekali akan bertemu satu atau dua ras alien. Begitu mereka menemukan alien, mereka akan bergegas dan membunuh mereka, mengumpulkan kristal hitam. Namun, Zichen tidak puas dengan kecepatan membunuh ras alien, karena hampir semua orang yang hadir adalah ahli siantian yang luar biasa, dan kekuatan mereka berada pada tahap akhir alam inti dalam. Dengan kerja sama kelompok dan menggunakan keterampilan siantian mereka, mereka bahkan dapat membunuh ahli yuan dan manusia dengan mudah. Namun, membunuh ras alien akan memakan waktu lama. Setelah membunuh dua ras alien, kelompok itu tidak menemukan ras alien lain, juga tidak melihat penantang lain. Mereka hanya bisa merasakan gelombang energi dari waktu ke waktu. Kelompok itu mulai mempercepat langkah, menuju lebih dalam. Kali ini, mereka berada sekitar seribu mil jauhnya. Selama perjalanan, Zichen menemukan banyak mayat penantang, dan tidak ada kekurangan ahli siantian. Di sembilan lantai pertama, para kultifator alam siantian jarang sekali yang mati. Namun di sini, saat menghadapi ras asing, bahkan para kultifator alam siantian mulai menderita korban. Sepanjang jalan, mereka juga melihat mayat-mayat ras asing. Jelaslah bahwa ada cukup banyak kultifator alam siantian yang memiliki kekuatan untuk membunuh ras asing. Setelah seribu kilometer, Zichen tiba di pusat dunia kegelapan. Bahkan ada lebih banyak orang luar di sini, puluhan dari mereka, dan mereka bertarung dengan sengit dengan banyak manusia. Namun, dalam pertempuran ini, manusia mengambil inisiatif untuk menyerang. Selama pertempuran, mereka terus menyerang ke depan. Di depan, ada panggung batu. Panggung batu itu berukuran lebih dari seribu meter persegi dan memancarkan cahaya hitam. Ada banyak rune yang diukir di panggung batu itu. Rune-rune ini sangat rumit dan memancarkan cahaya hitam. Ketika seseorang melihatnya, mereka akan terpesona. Pertarungan sengit antara ras asing dan penantang uji coba manusia terjadi di luar panggung batu. Dan di tengah panggung batu, ada pagoda batu yang mengjulang tinggi. Pagoda batu ini berwarna hitam pekat dan memiliki total sembilan tingkat. Tingginya seribu meter, dan panggung batu itu memiliki pola-pola yang mempesona yang memanjang sampai ke puncak pagoda batu. Karena pola-pola ini, platform batu itu terhubung ke pagoda batu. Pada saat ini, yang diserang semua orang bukanlah pagoda batu, tetapi sesuatu yang mengambang di atas pagoda batu. Ini adalah batu hitam yang tampak seukuran kepalan tangan dari jauh. Namun sebenarnya, batu itu sebesar batu kilangan. Permukaan batu itu memancarkan cahaya hitam murni. Saat cahaya hitam ini meninggalkan batu itu, ia berubah menjadi gas hitam yang menyebar kekejauhan, menyatu menjadi gas hitam. Di atas dunia gelap, ada begitu banyak gas hitam yang menindas. Gas itu jelas dipancarkan oleh batu hitam ini. Dan batu hitam ini tampak seperti sepotong obsidian. Batu hitam itu melayang di udara. Ada lapisan demi lapisan mantra di permukaannya, dan batu itu bersinar dengan cahaya hitam. Batu itu tampak sangat luar biasa. Alasan mengapa manusia terus-menerus menyerang adalah karena batu hitam ini. Sedangkan untuk ras asing, karena batu hitam ini, mereka mati-matian bertahan. Pertarungan antara kedua belah pihak menjadi semakin sengit, dan para penantang uji coba manusia menderita banyak korban. Batu hitam yang memancarkan cahaya hitam ini adalah satu-satunya benda di dunia ini. Meskipun tidak ada yang mengerti fungsinya, mereka tetap tidak ingin melepaskannya. Ini pasti sesuatu yang bagus. Ayo kita ambil. Melihat batu hitam yang luar biasa itu, Tyron langsung berbicara tanpa ragu. Ini adalah satu-satunya hal di dunia ini, dan pentingnya tidak perlu dijelaskan dengan sengaja. Ayo pergi. Mata Zichen berbinar. Dia memegang tombak jiwa naga di tangannya dan bergegas maju. Tyron dan yang lainnya juga bergegas maju. Salah satu ras asing menemukan sekelompok tamu tak diundang ini. Cahaya hitam melonjak di sekelilingnya. Setelah memukul mundur sekelompok penantang uji coba manusia, ia bergegas menuju Zichen. Cahaya hitam menyala, dan bilah tajam berwarna hitam pekat muncul di langit. Pedang itu melonjak dengan aura yang sangat mengerikan dan menebas ke arah Zichen yang memimpin. Cahaya dingin melintas di mata Zichen. Dia mengayunkan tombaknya, dan terdengar suara auman naga. Cahaya perak terang melonjak dari tombak naga dan melesat keluar. Kemudian, berubah menjadi naga perak dan bertabrakan dengan bilah hitam di udara. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan energi dahsyat melonjak. Naga perak hancur, dan bilah hitam menghilang di udara. Aura destruktif yang dihasilkan oleh tabrakan kedua energi itu mulai mendistorsi ruang. Zichen berubah menjadi sambaran petir dan melesat menuju ras asing di depannya. Zichen melesat ke langit. Cahaya kemasan menyambar sekujur tubuhnya. Cahaya itu sama menyilaukannya dengan matahari. Dia melancarkan serangan bawaan yang kuat. Ras asing itu mengepalkan tinjunya. Tinjunya yang dikelilingi cahaya hitam merobek ruang dan menyerang Zichen dengan ganas. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan lagi, dan suara yang menggetarkan bumi terdengar. Zichen terlempar puluhan meter ke udara. Ras asing itu juga mundur beberapa langkah karena serangan ini. Tubuhnya menjadi tidak stabil. Mata merah ras asing itu dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas? Ini adalah pertama kalinya dia dipukul mundur oleh manusia dalam konfrontasi langsung. Zichen terbang kembali. Begitu dia menstabilkan tubuhnya, dia mulai membentuk segel. Cahaya kemasan menari-nari di antara jari-jarinya seperti periemas. Saat segel terbentuk, matahari kemasan muncul di langit. Ini adalah matahari kemasan. Namun, itu bukanlah kekuatan murni dari matahari kemasan. Itu adalah petir yang ekstrim. Di sekitar matahari kemasan, ada ular petir kemasan yang menari liar. Aduh! Begitu matahari kemasan itu muncul, ia berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat maju. Dengan kecepatan teleportasi, ia mendarat di tubuh ras asing itu. Ledakan. Matahari kemasan meledak di tubuh ras asing itu. Energi petir kemasan langsung menelan tubuh ras asing itu. Energi itu berbenturan dengan cahaya hitam di tubuh ras asing itu dan menyebabkan ledakan lain. Dalam ledakan ini, juga ada kekuatan yang sangat besar. Tubuh ras asing itu terus mundur. Cahaya hitam di tubuhnya juga hancur oleh petir. Ras asing itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Tepat saat Zichen bertarung satu lawan satu dengan ras asing, Tyron dan yang lainnya sudah bergegas maju ke batu hitam di puncak menara. Pada saat yang sama, para pemimpin pasukan lain yang baru saja membunuh ras asing juga bergegas menuju batu hitam. Enyahlah. Sebelum Tyron sempat berkata apa-apa, terdengar teriakan dari sisi yang berlawanan. Itu adalah Golden Flame dan yang lainnya. Kemudian, mereka melancarkan serangan ke kelompok Tyron. Hidung Tyron hampir bengkok karena marah. Dia sangat marah dan berteriak, beraninya kau mengatakan enyahlah sebelum Tuan Zeng mengatakan enyahlah. Kau sedang mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan di sekitar Tyron melonjak. Dia berteriak lagi, Bang. Ini adalah mantra pertama dari mantra enam suku kata. Sang Tiran jarang menggunakannya. Begitu mantra ini digunakan, mantra itu membentuk kekuatan penghancur aneh yang menyerbu ke arah orang-orang di depannya. Kemanapun kekuatan penghancur itu lewat, serangan-serangan orang-orang sebelumnya semuanya hancur. Pada saat yang sama, kekuatan penghancur itu melesat maju. Kekuatan penghancur seperti itu membuat wajah orang-orang berubah drastis. Mereka mencoba melawan kekuatan itu. Namun, sesaat kemudian, sebuah getaran datang dari langit. Itu adalah alu penundukan iblis yang sebesar gunung jatuh dari langit, menghantam orang-orang. Dentuman. Dentuman. Dalam sekejap, sedikitnya tiga prajurit alam siantian terkena alu penakluk iblis dan terjatuh ke tanah. Sialan. Golden Flame dan yang lainnya tampak muram saat melihat Tyron. Kekuatan emas. Pada saat berikutnya, Golden Flame berteriak. Tubuhnya memancarkan cahaya emas yang tak terbatas. Cahaya kemasan itu sangat menyilaukan. Cahaya itu tidak jauh lebih lemah daripada cahaya di sekitar Zichen. Cahaya itu membentuk aura yang menakutkan. Kekuatan emas tak terbatas melonjak dan mendarat di alu penakluk iblis. Dengan suara keras, alu penakluk iblis itu terlempar. Pada saat yang sama, semua jenis cahaya melonjak dan berbagai jenis energi meledak di udara. Suara getarannya tidak ada habisnya. Longhu dan yang lainnya juga melancarkan serangan yang kuat. Pada saat ini, semua kekuatan berselisih dengan kelompok Zichen karena mereka tidak mengetahui efek dari batu hitam tersebut. Seperti yang telah diramalkan Zichen, ketika terjadi konflik kepentingan, semua kekuatan akan bersatu dan menyerang kelompok Zichen terlebih dahulu. Itu milik kita. Bunuh siapapun yang berani merebutnya. Golden Flame dan yang lainnya berteriak dengan dingin. Di bawah, ras asing tewas satu per satu. Lebih banyak prajurit alam siantian bergegas maju dan pertempuran yang kacau pun terjadi. Dihadapkan dengan begitu banyak pendekar alam siantian, Tyran dan yang lainnya ditekan meskipun mereka kuat. Cepatlah, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tyran berteriak pada Zichen. Di seberang Zichen, makhluk aneh itu sudah penuh luka, nyawanya tergantung pada seutas benang. Mata merahnya dipenuhi dengan kengganan saat dia berteriak pada Zichen. Kenapa? Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat? Menghadapi pertanyaan prajurit ras asing itu, Zichen berteriak, Idiot, siapa yang membuat perjanjian denganmu? Ras asing itu harus mati. Kemudian, Zichen berubah menjadi petir emas lagi dan menyerbu ke arah prajurit ras asing itu. Prajurit ras asing itu juga berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu ke arah Zichen. Ledakan. Cahaya kemasan dan cahaya hitam bertabrakan, menyebabkan ledakan besar. Setelah ledakan itu, pertanyaan prajurit ras asing bergema di langit. Pertarungan di atas telah mencapai klimaksnya. Meskipun tidak ada prajurit alam siantian yang tewas, hanya masalah waktu sebelum mereka tewas. Selama waktu ini, mereka berlima telah melewati blokade Tyrant dan mencapai batu hitam di atas menara batu. Namun, sebelum mereka bisa mendekati batu hitam itu, cahaya perak melintas di depan mereka. Ketika cahaya perak itu menghilang, mereka melihat ada orang lain di samping batu hitam itu. 885 Di suatu tempat di dunia kegelapan, terdapat altar hitam setinggi 9 meter. Altar itu tingginya 9 meter, panjangnya 9 meter, dan lebarnya 9 meter. Ada banyak ukiran di atasnya, dan ukiran-ukiran itu memancarkan cahaya hitam. Ukiran-ukiran itu saling terhubung dan melepaskan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Di atas altar, terdapat 8 pilar batu. Seperti altar, pilar-pilar batu tersebut sebagian besar berwarna hitam, dan pilar-pilar batu tersebut juga diukir dengan garis-garis hitam halus. Di atas setiap pilar batu, ada batu hitam seukuran kepalan tangan. Batu itu memancarkan cahaya hitam, dan warnanya begitu hitam sehingga menyelaukan. Batu itu melayang dengan tenang di atas pilar-pilar batu. Jika peserta ujian yang memasuki dunia kegelapan datang ke sini, mereka pasti akan dapat mengenali batu hitam itu dengan segera. Ini karena batu hitam itu tidak hanya sama dengan batu di atas menara batu, tetapi juga auranya sama. 9 batu hitam dengan ukuran yang sama melayang di atas 9 pilar batu. Di bawah altar, sekelompok makhluk tinggi non-manusia sedang berlutut. Setidaknya ada seribu dari mereka, dan mereka semua berada di alam fana dan alam inti asal. Mereka berlutut di tanah, menghadap altar, dan menggumamkan sesuatu seolah-olah mereka sedang berdoa. Tiba-tiba, sinar cahaya muncul di langit. Sinar cahaya ini sangat terang, dan menerangi seluruh dunia kegelapan. Ketika sinar cahaya muncul di langit, jelas terlihat bahwa ada seseorang yang mendekat. Namun, tidak ada satupun makhluk non-manusia yang bergerak, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat kepala untuk melihat sumber cahaya tersebut. Saat cahaya itu mendekat, ia berubah menjadi sosok manusia. Dibandingkan dengan tubuh besar makhluk non-manusia, tinggi pendatang baru ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Mereka semua manusia, dan totalnya ada lima. Manusia dan makhluk non-manusia seharusnya menjadi musuh bebuyutan. Namun, ketika kelima manusia ini muncul, makhluk non-manusia tidak bereaksi sama sekali. Di tangan manusia kelima, ada sosok hitam yang pingsan. Sosok hitam ini sedikit lebih tinggi dari manusia normal, dan ditutupi bulu hitam. Sosok itu meringkuk. Dasar orang yang merepotkan. Dia baru di alam inti asal, dan dia hampir membunuh kita. Ketika kelima orang itu tiba, mereka langsung menuju altar. Salah satu dari mereka menatap sosok hitam itu dengan ketakutan di matanya. Itulah kera pertempuran pembelah langit yang terkenal, salah satu makhluk terkuat di antara orang luar. Jika kita tidak bergandengan tangan, aku khawatir kita akan dibunuh olehnya. Kelima orang itu mendarat di altar, dan salah satu dari mereka melirik bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu terlempar ke tengah altar. Disinilah rune altar berpotongan, dan itu juga merupakan posisi yang paling penting. Bayangan hitam itu tergeletak di sana tanpa reaksi apapun. Setelah jatuh ke tanah, wajah bayangan hitam itu terungkap. Itu adalah kera iblis dari garis keturunan kera pertempuran pemecah surga. Pada saat ini, kera iblis itu tampaknya telah tertidur lelap. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya, beberapa di antaranya begitu dalam sehingga tulang-tulangnya dapat terlihat. Darah hitam merah menetes dari luka-lukanya ke altar. Darah hitam itu mendarat di altar dan tidak berhamburan. Mereka bagaikan mutiara hitam dan merah yang memancarkan cahaya cemerlang saat mendarat di polanya. Seperti yang diharapkan dari Skyrending Battle Ape. Bahkan darahnya luar biasa. Sayangnya, itu tidak berguna bagi kita. Seorang manusia yang mengenakan baju besi biru mendesah. Meskipun itu berguna, kita tidak bisa punya ide apapun tentangnya. Itu adalah primer untuk membuka platform teleportasi. Apakah iblis bisa datang ke dunia ini atau tidak tergantung padanya, kata orang lain. Yang lain mengangguk. Misi mereka adalah menangkap kera iblis, lalu menggunakannya sebagai petunjuk untuk membuka jalan menuju dunia iblis. Kelimanya mengobrol bebas di altar. Para iblis di bawah masih menundukkan kepala dan bergumam sendiri, mengabaikan kelima iblis di atas. Tiba-tiba, seorang manusia menoleh dan menatap para iblis yang berlutut. Mari kita mulai upacaranya. Mendengar ini, para iblis mengangkat kepala mereka. Mata merah mereka tidak menatap manusia, tetapi ke altar. Ekspresi mereka menjadi sangat fanatik. Semua iblis mengulurkan tangan mereka. Cahaya hitam melonjak dari tangan mereka, mengembun menjadi bilah hitam sepanjang 2 meter. Bilah hitam itu bersinar dengan cahaya dingin, seolah-olah telah terwujud. Para iblis memegang bilah hitam itu dengan kedua tangan, tatapan fanatik mereka masih tertuju pada altar. Kemudian, mereka menusukkan bilah tajam itu ke jantung mereka sendiri. Tanpa pertahanan apapun, bilah hitam itu dengan mudah menembus dada dan menembus jantung. Puff, 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 hati ribuan iblis tertusuk oleh bilah hitam itu. Pedang hitam itu terbentuk oleh energi. Setelah menembus tubuh, pedang itu menghilang. Darah merah terang menyembur keluar dari bagian depan dan belakang jantung para iblis seperti air mancur. Darah merah terang itu langsung mengalir ke seluruh tanah. Kemudian, darah itu dengan cepat membentuk sungai kecil dari tanah dan mengalir menuju altar di depan. Darah mengalir di tanah, dan rune di altar tiba-tiba mulai bersinar. Rune-rune ini seperti pembulu darah, dan mereka mulai menyerap darah. Darah mengalir di sepanjang rune di bagian bawah dan menyebar ke atas hingga menutupi seluruh altar. Kemudian, darah mengalir di sepanjang altar dan menyebar ke sembilan pilar batu. Dengan darah yang merembes masuk, pola pada sembilan pilar batu mulai bersinar. Pola-pola itu memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Cahaya merah darah pada pilar-pilar batu itu menjadi menyilaukan, dan batu hitam di atas pilar-pilar batu itu juga memancarkan cahaya terang. Di bawah, ekspresi ribuan iblis menjadi lebih lemah. Ini karena altar tidak hanya menyerap darah mereka. Selain darah, altar juga menyerap kekuatan hidup mereka. Penampilan yang lemah ini juga disebabkan oleh hilangnya kekuatan hidup. Namun, mereka tidak takut. Sebaliknya, cahaya di mata mereka menjadi semakin fanatik. Ini adalah upacara pengorbanan darah. Upacara ini hanya dapat dimulai dengan sejumlah besar darah klan iblis. Cahaya di altar menjadi semakin terang. Aura dari altar juga menjadi semakin menakutkan. Kelima manusia itu telah meninggalkan altar dalam sekejap. Mereka menatap altar di udara. Setelah seluruh altar dipenuhi darah merah terang, seluruh altar hitam berubah menjadi merah darah. Pola-pola merah darah ini mulai menyebar ke arah tengah, tempat si kera iblis berada. Darah merah tua yang menetes dari tubuh kera iblis meledak dan bergabung dengan pola merah darah. Pada saat yang sama, pola merah darah mulai menyebar dan langsung menembus semua pola. Altar itu langsung memancarkan cahaya merah darah. Gelombang energi dilepaskan. Di bawah gelombang energi ini, kera iblis yang pingsan itu berjuang untuk beberapa saat. Jelas bahwa ia kesakitan. Pengorbanan darah sebelumnya adalah membiarkan darah merah terang memenuhi seluruh altar. Ini dianggap sebagai awal dari altar. Selanjutnya, darah dalam tubuh kera iblis akan menyatu dengan seluruh altar. Pada saat itu, upacara pengorbanan darah akan berakhir. Ketika altar dinyalakan, darah merah tua di tubuh kera iblis ditelan oleh pola merah darah. Karena darah kera iblis, ada kilatan cahaya hitam di pola merah. Kelima orang itu melihat semua ini dengan senyum puas di wajah mereka. Keluarga mereka telah merencanakan hari ini sejak lama. Sekarang, mereka akhirnya akan berhasil. Pola merah darah di altar itu memiliki cahaya hitam. Pada saat ini, darah kera iblis telah memenuhi seluruh altar. Aura mengerikan menyembur keluar dari altar. Ini adalah awal dari penghubungan kedua dunia. Kekuatan hisap yang lebih kuat datang dari altar, dan vitalitas ribuan iblis semuanya tersedot pada saat ini. Semua iblis mati dalam sekejap. Batu-batu hitam di altar juga memancarkan cahaya terang. Cahaya ini tampak menerobos langit saat ini. Ia memanggil sesuatu. Tak lama kemudian, sembilan sinar cahaya muncul di langit di atas dunia yang gelap. Sembilan sinar cahaya ini tampaknya datang dari luar angkasa. Mereka jatuh langsung ke sembilan batu hitam di bawah. Senyum mereka berlima semakin lebar. Ketika sembilan sinar cahaya itu jatuh, itu akan menjadi waktu ketika kedua dunia terhubung. Pada saat itu, kera iblis dari garis keturunan pemecah langit pasti akan mati. Tepat saat sembilan sinar cahaya itu hendak jatuh, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika salah satu sinar cahaya jatuh, cahayanya menjadi semakin redup. Ukurannya juga semakin mengecil. Seolah-olah tidak memiliki kekuatan lagi. Sebelum mendarat di batu hitam, sinar cahaya ini meredup. Dari sembilan sinar cahaya, satu sinar cahaya menghilang. Hanya delapan sinar cahaya yang jatuh. Aura menyembur keluar dari delapan batu hitam. Namun, satu sinar aura hilang. Aura ini terkondensasi dan tidak hilang. Aura ini tidak dapat dilepaskan untuk menghubungkan kedua dunia. Sialan, apa yang terjadi? Suara jengkel terdengar dari mereka berlima. Delapan sinar cahaya itu tidak dapat dilepaskan. Mereka dipaksa kembali. Pertama, mereka jatuh dari batu hitam dan memasuki pilar batu. Kemudian, mereka mengikuti pola pada pilar batu dan mendarat di altar. Saat mereka menyebar, mereka mencapai bagian tengah altar dan mendarat di tubuh kera iblis. Gelombang energi memasuki tubuh kera iblis dan menyerang meridiannya dengan ganas. Kera iblis terbangun karena rasa sakit yang menyayat hati. Ia segera membuka matanya. Zichen muncul di atas secepat yang ia bisa. Ia tiba di puncak menara batu dan di samping batu-batu hitam. Namun, sebelum dia bisa menembus segel itu, seluruh menara batu mulai bersinar. Kemudian, batu-batu hitam mulai bersinar. Gelombang energi mengalir keluar dari batu-batu hitam itu. Segel pada permukaan batu hitam itu langsung terurai oleh energi tersebut. Kemudian, energi itu melesat ke langit dan ke angkasa. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bahkan orang-orang yang memperebutkan oksidian pun tercengang. Zichen pun sama. Dia menatap kosong ke arah energi yang melesat ke langit. Si kecil, cepatlah dan ambil oksidian itu. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di benak Zichen. Suara ini mengejutkan Zichen. Namun, tanpa sadar dia meraih oksidian itu. Tanpa menggunakan banyak kekuatan, oksidian itu dipindahkan oleh Zichen dan dibawa pergi. Cahaya yang melesat ke langit terganggu karenanya. Zichen mengambil oksidian itu. Cahaya yang melesat ke langit menghilang. Yang lainnya juga terbangun. Zichen, letakkan benda itu. Ini milik kita. Teriakan keras terdengar seketika. Pertarungan yang kacau terus berlanjut. Mundur, mundur cepat. Zichen, yang memegang oksidian, mundur dengan cepat. Mendengar ini, Tyron dan yang lainnya juga mundur. Namun, kelompok rajurit siantian itu seperti iblis. Mata mereka merah. Mereka menatap oksidian di tangan Zichen seolah-olah mereka sedang melihat teknik pewarisan siantian. Mereka dengan cepat mengejarnya. Kita tidak bisa terus berlari seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Tyron bertanya dengan cemas. Mereka belum menemukan jalan keluar dari dunia ini. Jika mereka terus berlari seperti ini, cepat atau lambat mereka akan tertangkap. Ambillah benda-benda ini jika kamu membutuhkannya. Zichen menyingkirkan oksidian itu. Dengan kilatan cahaya, benda-benda aneh muncul di tangannya. Zichen telah membeli lebih dari 40 barang aneh. Sekarang, dia mengambil setengahnya dan melemparkannya ke kerumunan. Jika perlu, bunuh saja tanpa ampun, kata Zichen dingin. Tanpa diduga, begitu suaranya jatuh, gelombang energi melonjak di belakangnya. Kemudian, sebuah lubang hitam besar muncul di belakang Zichen. 886 Sebuah lubang hitam muncul di belakang Zichen. Tampaknya itu adalah pintu keluar dari dunia ini. Tanpa ragu, Zichen memberi isyarat kepada semua orang untuk melangkah ke dalamnya. Di belakang mereka, yang lain panik saat melihat lubang hitam. Mereka segera mengejar mereka. Selama waktu ini, seseorang bahkan mengeluarkan benda mistis. Begitu benda mistis itu muncul, benda itu memancarkan cahaya terang dan aura penghancur. Ekspresi Zichen berubah drastis. Yang lain juga tercengang saat merasakan aura itu. Zichen berteriak pada orang-orang yang tertegun, cepat pergi. Mereka semua tersadar dan melangkah ke dalam lubang hitam. Zichen berbalik dan menghadapi benda mistis itu. Benda mistis itu adalah sebuah paku. Paku itu lebih kecil dari ukuran telapak tangan, tetapi paku itu memancarkan aura yang dapat menghancurkan seorang prajurit alam siantian. Paku ini persis sama dengan paku yang dibeli Zichen di pavilion harta karun. Jelas, paku itu juga dari pavilion harta karun. Zichen teringat pada lelaki tua itu dan sangat marah hingga akar giginya gatel. Tubuh Zichen bersinar, dan raungan naga yang keras bergema. Tombak jiwa naga muncul di tangan Zichen. Paku itu bersiul dan melesat ke arah Zichen, beriak dengan aura yang merusak. Zichen mencengkeram tombak panjang itu erat-erat dan menggunakan jurus pertama seni tombak penusuk langit. Cahaya perak cemerlang melesat keluar dari ujung tombak dan berubah menjadi naga perak. Aura mengerikan melonjak di sekitarnya. Naga perak itu bertabrakan dengan paku, menyebabkan ledakan keras. Naga perak yang kuat itu bahkan tidak berhasil menahan serangan benda mistis itu sesaat pun sebelum meledak. Kekuatan benda mistis itu masih mengerikan, dan ia melesat ke arah Zichen. Zichen mengayunkan tombaknya lagi. Ujung tombak itu bertabrakan dengan paku, dan terdengar suara nyaring. Percikan api berterbangan ke segala arah. Sebuah kekuatan besar keluar dari benda aneh itu, dan tombak jiwa naga milik Zichen hampir terlepas dari tangannya. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar mengalir melalui tombak itu ke dalam tubuhnya, berubah menjadi gelombang energi besar yang ingin menghancurkan tubuh Zichen. Namun, saat kekuatan ini melonjak masuk, kekuatan level 8 Zichen membentuk pertahanan emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Serangan benda aneh itu sangat kuat. Bahkan seseorang dengan kekuatan fisik level 7 mungkin tidak dapat menahannya. Namun, kekuatan fisik Zichen adalah level 8. Lebih jauh lagi, itu adalah tubuh sempurna level 8. Kekuatan ini dengan cepat diatasi tanpa melukai Zichen sama sekali. Benda mistis itu berguling ke belakang dan jatuh ke tangan pemiliknya. Meskipun Zichen tidak terluka, dia tetap terdorong ke belakang oleh kekuatan itu. Di belakangnya ada terowongan hitam, dan dia memasukinya setelah didorong ke belakang. Sosoknya menghilang dari pintu masuk terowongan. Benda mistis itu dikatakan mampu membunuh seorang seniman bela diri siantian dan seorang ahli human origin. Namun, Zichen berhasil menangkisnya tanpa cedera. Orang-orang yang menyerbu ke depan berhenti di udara, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar memblokir serangan benda mistis itu. Apakah dia benar-benar berhasil? Ekspresi golden flame berubah jelek. Tidak masalah apakah dia berhasil atau tidak. Dia tidak bisa mengambil benda itu, kata Huo Si Dingin sambil menyimpan benda mistis di tangannya. Benar sekali. Selama kita bersatu, Zichen dan kelompoknya akan mati tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak menyangka Zichen dapat menangkis serangan benda mistis itu dengan mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka terkejut. Namun, setelah terkejut, niat membunuh mereka menjadi semakin kuat. Niat membunuh di wajah mereka menjadi semakin kuat. Ayo pergi. Mata golden flame berkilat penuh niat membunuh saat dia memimpin kelompok itu ke dalam lubang hitam. Setelah masuk ke lubang hitam, kelompok itu menyadari bahwa ini bukanlah pintu keluar dunia, tetapi dunia gelap lainnya. Tempat ini sangat mirip dengan dunia gelap sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai lapisan kedua dunia gelap. Setelah masuk, kelompok itu melihat pilar cahaya di kejauhan. Pilar cahaya ini sangat mirip dengan pilar sebelumnya. Ketika kelompok itu melihatnya, mereka berseru, ada batu hitam lain di depan kita. Golden flame dan yang lainnya tentu saja melihatnya. Namun, sebelum mereka sempat bersuka cita, ekspresi mereka berubah. Mereka mengumpat dalam hati, sialan. Ayo cepat ke sana. Tanpa ragu, kelompok itu bergegas menuju pilar cahaya. Selama waktu ini, beberapa sinar cahaya telah mendekati pilar cahaya. Itu adalah Zichen dan kelompoknya. Karena kedua belah pihak sudah benar-benar berselisih, dan Huo Si bahkan mengeluarkan benda mistis untuk menyerangnya, Zichen tentu saja tidak akan bersikap belas kasihan. Dia pasti akan mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Dalam sekejap, Zichen telah menggunakan kecepatan ekstremnya untuk menyalip Tyron dan yang lainnya. Di bawah sembilan kilatan petir, Zichen menggunakan kecepatan ekstremnya untuk menghindari serangan beberapa iblis. Dia terbang ke puncak menara batu, di samping batu hitam. Lalu, tanpa ragu-ragu, Zichen mengulurkan tangannya ke arah batu hitam. Upacara pengorbanan darah telah dimulai. Agar berhasil menembus dua dunia dan membuka jalan, selain upacara pengorbanan darah, mereka juga perlu meminjam kekuatan dari sembilan dunia kegelapan. Altar ini terletak di pusat sembilan dunia. Sembilan pilar batu berhubungan dengan sembilan dunia dan sembilan menara batu. Kristal obsidian di atas pilar berhubungan dengan sembilan batu obsidian besar di atas menara batu. Namun, sekarang, salah satu dari sembilan batu obsidian itu hilang, jadi wajar saja jika salah satu dari sembilan sinar cahaya itu hilang. Seluruh ritual pengorbanan darah berakhir dengan kegagalan. Di altar, kera iblis telah terbangun, dan kekuatan yang melonjak itu berkumpul ke arahnya. Di bawah energi yang bergejolak, si kera iblis mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Ribuan sinar energi mengalir ke tubuhnya, dan kemudian melalui tubuhnya, energi itu menyebar ke seluruh altar. Matanya terbuka lebar, dan energi di tubuhnya melonjak. Pola-pola di altar itu semuanya memancarkan cahaya merah darah, seperti binatang buas yang tak tertandingi yang telah dibangkitkan. Kera iblis kini telah menjadi satu dengan altar. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan yang tiba-tiba itu membuat wajah kelima kultifator tahap asal manusia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sembilan sinar cahaya, mengapa salah satunya menghilang? Apa yang terjadi? Ayo kita periksa. Mungkin batu obsidian itu jatuh saat kita menerobos penghalang. Kelima orang itu bereaksi cepat. Mereka takut situasi seperti itu akan terjadi. Namun, jika memang itu yang terjadi, mereka tinggal mengembalikan obsidian itu. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, salah satu dari delapan pilar cahaya itu tiba-tiba menghilang. Satu lagi menghilang. Kelima orang itu terkejut. Tidak mungkin keduanya punya masalah. Kalaupun ada masalah, para iblis akan mengembalikan batu obsidian itu ke altar untuk memastikan upacara akan terus berlanjut seperti biasa. Batu obsidian itu tidak mungkin jatuh. Mungkin saja ada yang mengambilnya. Mungkinkah seseorang datang ke sini? Tapi itu tidak mungkin. Ini adalah jalan kuno dari ujian kuno. Selain kera pertempuran pembelah langit, tidak ada orang lain yang bisa datang ke sini, kecuali mereka juga pengendali. Hilangnya sinar cahaya itu benar-benar tak terduga. Namun, saat mereka mengucapkan beberapa patah kata, sinar cahaya ketiga menghilang. Seseorang, seseorang pasti datang ke sini untuk merusak rencana kita. Sialan, siapa sih sebenarnya dia? Kelima orang itu benar-benar marah. Setelah bertahun-tahun merencanakan, mereka hampir berhasil, tetapi rencana itu dirusak oleh seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Namun, bagaikan reaksi berantai, sinar cahaya itu menghilang satu demi satu. Sebelum mereka berlima dapat mengetahui alasannya, hanya empat dari sembilan sinar cahaya yang tersisa. Pada saat ini, di sembilan dunia gelap terluar, ada sosok-sosok peserta ujian yang bergegas menuju menara batu dengan kecepatan tercepat untuk mengumpulkan batu oksidian. Selama waktu ini, para iblis menyerang para peserta ujian dengan ganas. Namun, jumlah mereka terlalu sedikit. Meskipun mereka kuat, mereka tidak dapat membunuh semua peserta ujian. Jumlah kultifator tahap siantian yang meninggal masih meningkat. Sembilan dunia gelap telah terhubung sepenuhnya. Semua orang bergegas menuju menara batu dengan kecepatan tercepat untuk mengumpulkan batu oksidian. Mereka tidak tahu untuk apa batu oksidian itu digunakan, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Di mata mereka, batu oksidian di setiap dunia adalah harta karun yang sesungguhnya. Tidak masalah jika mereka tidak tahu apa itu, karena mereka lemah dan tidak tahu banyak tentangnya. Ada banyak hal baik di dunia ini yang tidak mereka ketahui. Dalam pencarian, kelompok Zichen adalah yang tercepat. Zichen juga punya ide yang sama. Dia sudah mengumpulkan tiga batu oksidian. Dengan kecepatannya yang ekstrim, para iblis tidak bisa mengejarnya. Dan ketika dia mengumpulkan batu oksidian, dia tidak menemui kendala apapun, jadi kecepatannya tentu saja sangat cepat. Huo Xi Tepat saat mereka tiba di dunia baru, Zichen melihat sosok yang dikenalnya. Matanya memancarkan cahaya dingin. Zichen merasakan hawa dingin di belakangnya, Huo Xi menoleh. Ketika dia melihat Zichen, pupil matanya mengecil. Mati. Melihat Huo Xi, Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia melesat dan bergegas ke arahnya. Huo Xi juga tidak mau kalah. Dia mengangkat pedang berapi dan menebas ke arah Zichen. Di sampingnya, seniman bela diri alam siantian lainnya yang mengikuti Huo Xi juga menyerang Zichen. Sayap petir surgawi muncul di punggung Zichen. Dia menggunakan kecepatan ekstrim untuk menghindari beberapa serangan alam siantian. Dia bergegas ke sisi Huo Xi dan mengayunkan tombak di tangannya. Raungan naga bergema. Cahaya tombak perak bertabrakan dengan cahaya pedang Huo Xi. Ledakan. Kedua jenis energi itu bertabrakan dengan ledakan keras. Gelombang energi berdesir, dan keduanya terdorong mundur. Begitu mereka didorong mundur, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke depan lagi, melancarkan berbagai serangan energi. Keduanya bagaikan dua sinar cahaya, yang terus-menerus menemui jalan buntu. Di samping mereka, para pejuang alam siantian lainnya ingin menyerang, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Tyron dan yang lainnya tiba di waktu yang tepat. Ketika mereka melihat Zichen dan Huo Xi bertarung dengan sengit, mereka juga menyerang prajurit alam siantian lainnya. Pertarungan yang kacau terjadi dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, benda-benda aneh berkelebat. Kelompok Zichen adalah yang pertama menggunakannya. Embun, embun. Karena lengah, kedua prajurit alam siantian itu terkena benda aneh dan langsung terluka parah. Sebelum keduanya sempat mundur, Wang Sianer dan Lin Sui melancarkan serangan tajam. Dua seniman bela diri alam siantian terbunuh sebelum mereka sempat menampilkan kekuatan penuh mereka, dan pergi dengan dendam. Mati. Cahaya dingin melintas di mata Zichen. Dia mengepalkan tangan kanannya dan memegang tombak di tangan kirinya. Dia bergegas menuju Huo Xi. Pada saat ini, Zichen menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia bertekad untuk membunuh Huo Xi. Mati. Mata Huo Xi juga dipenuhi kegilaan. Dia menggoyangkan tangannya dan benda aneh yang pernah dia gunakan sebelumnya muncul lagi. Dia kemudian menyerang Zichen dengan ganas. Pada saat yang sama, Huo Xi juga memegang bila api dan menebas Zichen. Pada saat ini, keduanya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Hasil dari pertarungan seperti itu adalah salah satu dari mereka akan mati. Tinju Zichen bertabrakan dengan bila api. Bila api itu langsung terlempar. Pada saat yang sama, Zichen mengarahkan tombaknya ke dada Huo Xi. 887. Sebagai seniman bela diri siantian dari keluarga Huo, Huo Xi telah mengalami banyak pertempuran di sepanjang jalan. Dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Zichen, lagi pula, dia mendapat dukungan dari keluarga Huo. Namun, dalam hal kekejaman, keduanya setara. Jadi, dalam hal kekejaman, dia tidak takut pada Zichen. Jika Zichen mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengannya, dia akan menemaninya dan mempertaruhkan nyawanya juga. Keduanya melancarkan serangan mematikan. Namun, persiapan Huo Xi belum cukup. Setelah bila api di tangannya terlempar oleh pukulan kuat Zichen, dadanya terbuka. Dengan hanya penghalang energi yang melindungi tubuhnya, tombak jiwa naga menusuk ke arah dadanya dengan kecepatan ekstrim. Pada saat ini, serangan benda aneh milik Huo Xi hanya berjarak sehelai rambut dari dada Zichen. Dengan kecepatannya yang ekstrim, sehelai rambut ini sudah cukup bagi Zichen untuk sepenuhnya melepaskan tombak jiwa naga dan mundur setelah menembus dada Huo Xi, menghindari serangan mematikan itu. Huo Xi tampaknya tidak menyadari celah sebesar itu. Namun, meskipun dia menyadarinya, sudah terlambat dan dia tidak dapat melancarkan serangan balik yang efektif. Tombak jiwa naga menusuk dada Huo Xi dengan kejam. Penghalang energi yang melindungi tubuhnya hancur tanpa kejutan apapun. Namun, saat Zichen mengira tombak itu akan mampu menembus dada Huo Xi, dia merasakan perlawanan yang datang dari ujung tombak itu. Ding! Dengan suara pelan, ujung tombak itu benar-benar terhalang di luar dada Huo Xi. Ekspresi Zichen langsung menegang saat keterkejutan muncul di wajahnya. Dalam sepersekian detik jeda itu, benda aneh itu melesat cepat ke arah dada Zichen. Penghalang energi Zichen sama sekali tidak mampu menghalanginya, dan paku benda aneh itu menembus penghalang itu dengan suara, Pu, memaku dirinya sendiri ke dada Zichen. Haha! Melihat benda aneh itu dipaku ke dada Zichen, Huo Xi tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan Zichen dipaku sampai mati. Ekspresi terkejut di wajah Zichen menghilang dalam sekejap saat dia menatap Huo Xi dengan dingin dan tenang. Ekspresi Huo Xi berubah saat dia merasakan ada yang tidak beres. Sosoknya melintas saat dia bersiap untuk mundur. Namun, pada saat ini, sebuah cahaya melintas di samping Zichen saat dua sosok tiba-tiba muncul. Ada dua Zichen yang identik. Yang satu memancarkan cahaya kemasan, sedangkan yang satunya memancarkan cahaya perak yang cemerlang. Begitu keduanya muncul, mereka berdua menunjuk ke arah api. Energi pamungkas melesat keluar dari sela-sela jari mereka. Energi pamungkas ini mengandung aura yang menakutkan. Saat tiba di depan Huo Xi, energi itu bertabrakan dan meledak. Gelombang energi meledak di depan Huo Xi, membentuk badai yang merusak. Ada dua jenis energi dalam badai yang merusak itu, dan Huo Xi adalah yang pertama tersedot masuk. Di tengah badai, tangisan menyedihkan Huo Xi dapat terdengar. Ekspresi Zichen dingin dan tenang saat ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur dan menghindari badai yang merusak. Pada saat ini, paku benda aneh itu masih tertancap di dada Zichen. Darah kemasan menetes dari dadanya. Ini hanyalah luka dangkal. Luka fatal yang sebenarnya adalah energi penghancur yang terkandung dalam benda aneh itu. Energi ini mencoba menghancurkan tubuh dan jiwa Zichen. Namun, Zichen memiliki fisik sempurna level 8. Darah dan tulangnya telah ditempa oleh petir surgawi dan sangat tangguh. Mereka membentuk lapisan pertahanan untuk menahan energi yang merusak. Mata Zichen menatap lurus ke depan saat ia membiarkan energi penghancur di tubuhnya menyerang pertahanannya. Saat badai yang merusak terus berlanjut, tangisan menyedihkan Huo Xi berlangsung selama dua tarikan napas. Pertarungan antara para pejuang tahap bawaan lainnya dikejauhan terhenti karena teriakan Huo Xi. Semua mata tertuju pada Zichen dan badai penghancur yang mengeluarkan teriakan menyedihkan Huo Xi. Adapun dua klon Zichen, mereka menghilang setelah satu serangan. Kartu truf ini dapat membunuh seseorang secara tak terduga, jadi Zichen tidak akan membiarkan orang lain melihatnya. Pertarungan tadi sangat sengit, jadi tidak ada yang menyadari kejadian ini. Sekarang badai energi telah terbentuk, semua orang mengira bahwa Zichenlah yang membuatnya. Setelah tiga tarikan napas, badai yang merusak itu perlahan menghilang, begitu pula tangisan Huo Xi yang memilukan. Setelah lima tarikan napas, badai yang merusak itu lenyap sepenuhnya. Sosok yang tidak lengkap jatuh dari langit. Separuh wajah Huo Xi rusak parah, dan separuh lengan serta kedua kakinya hilang. Tentu saja, vitalitasnya pun hilang. Setelah dihancurkan oleh kedua klon tersebut, pakaian Huo Xi juga hancur oleh energi tersebut, memperlihatkan perutnya yang berlapis baja berwarna merah menyala. Perut inilah yang telah memblokir serangan kuat Zichen, dan sekarang melindungi tubuh bagian atas Huo Xi. Melihat mayat Huo Xi, semua orang terkejut, dan ketakutan tumbuh di hati mereka. Kedua belah pihak hanya bertarung sebentar, tetapi Huo Xi dengan mudah dibunuh oleh Zichen. Membunuh tanpa ampun. Tepat saat semua orang terkejut, suara dingin Zichen terdengar. Kemudian, Zichen turun dari langit dan berjalan menuju mayat Huo Xi dengan membelakangi kerumunan. Membunuh. Tyron berteriak. Dia mengeluarkan benda aneh terlebih dahulu. Itu adalah ranting kering yang memancarkan petir. Ranting itu terbang ke kepala seorang prajurit siantian stage, dan sambaran petir surgawi melesat keluar darinya. Kilatan petir surgawi melesat keluar, dan beberapa retakan muncul di dahan yang layu. Kilatan petir surgawi yang turun juga melukai seorang prajurit tahap siantian. Pada saat berikutnya, harimau ilahi terbang menyerbu dan menghancurkan kepala prajurit tahap siantian. Prajurit siantian stage lainnya terbunuh, dan ketakutan di wajah semua orang meningkat. Terutama ketika mereka melihat cabang pohon itu terbang ke arah mereka lagi, ekspresi semua orang berubah, dan mereka mulai melarikan diri. Kematian Huo Xi mengejutkan semua orang, ditambah dengan serangan dahsyat Tyran dan yang lainnya, mereka menjadi sangat panik. Saat ini, semua orang hanya fokus untuk melarikan diri, dan tidak ada yang menyadari bahwa ada benda aneh yang dipaku di dada Zi Chen. Zi Chen perlahan mendarat di samping Huo Xi, dan akhirnya tidak dapat menahan batuknya dan memuntahkan seteguk darah kemasan. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh. Su Mengyao dan Lin Sui bergegas maju untuk membantu Zi Chen. Keduanya melihat benda aneh yang dipaku di dada Zi Chen, dan ekspresi mereka berubah drastis. Zi Chen, kamu baik-baik saja. Lin Sui bertanya dengan cemas. Wajah Zi Chen pucat, namun dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Kau masih bilang kau baik-baik saja. Benda aneh itu dipaku di dadaamu. Mata Lin Sui memerah, dan dia hampir menangis. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Zi Chen. Zi Chen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku baik-baik saja. Sekarang, ayo kita pergi dan ambil hasil panenku. Keduanya tentu saja tidak mau pergi. Mereka berdua menatap Zi Chen, takut sesuatu akan terjadi pada Zi Chen begitu mereka pergi. Aku akan mengambil hasil panennya. Cepatlah dan keluarkan benda itu. Tyron mengejar beberapa saat sebelum kembali. Zi Chen meraih dadanya. Saat cahaya kemasan di sekujur tubuhnya melonjak, dia meraih paku itu dan mencabutnya dengan kuat. Pada saat ini, paku itu tampaknya telah tumbuh di dada Zi Chen. Saat Zi Chen mencabutnya dengan kekuatan besar, dia merasa seolah-olah darah, daging, dan meridiannya sedang ditarik keluar. Hal ini disebabkan oleh kekuatan paku yang memasuki setiap bagian tubuhnya. Di bawah tarikan kuat Zi Chen, seolah-olah urat dan ototnya sedang ditarik keluar. Saat paku itu dicabut, wajah Zi Chen langsung kehilangan warna. Seolah-olah tidak ada kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Jika bukan karena kedua wanita yang mendukungnya, dia mungkin sudah pingsan. Cara seperti ini tidak ada gunanya, mempertaruhkan nyawa. Para wanita itu begitu khawatir hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Setelah mengambil barang-barang di tubuh Huo Xi, Tyren berdiri dan berkata. Zi Chen menelan pil, dan wajahnya yang pucat kembali memerah. Lubang berdarah di dadanya juga mulai sembuh. Kulitnya pulih hampir seketika, dan suaranya menjadi kuat lagi. Hanya luka yang ditukar dengan nyawa Huo Xi. Pertukaran ini sangat berharga. Jika kita bertarung berdasarkan kekuatan, aku khawatir akan butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Akan merepotkan jika yang lain datang membantu. Oh benar, bagaimana panennya? Tyren mengangkat cincin spiritual di tangannya dan tersenyum. Tentu saja, ini panen yang luar biasa. Perut pelindung ini juga tidak buruk. Kekuatan pertahanannya sangat kuat, dan seharusnya dapat memblokir beberapa serangan dari benda misterius itu. Cepat pakai. Setelah berkata demikian, Tyren melemparkan armor stomach yang diambilnya dari tubuh Huo Xi kepada Zi Chen. Zi Chen menerimanya tanpa ragu dan memakainya di depan semua orang. Setelah membunuh Huo Xi, sudah waktunya untuk berhadapan dengan Jin Yan dan yang lainnya. Jika saatnya tiba, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Dengan perut pelindung, keselamatan Zi Chen terjamin. Beberapa menit kemudian, luka Zi Chen sembuh total. Baru setelah itu ketiga wanita itu bisa tenang. Namun, penundaan ini berarti oksidian di dunia ini akan diambil oleh orang lain. Namun, Zi Chen tidak peduli. Selama dia menemukan ahli siantian yang mengambil oksidian, dia akan langsung membunuhnya. Setelah pulih dari luka-lukanya, kelompok itu melanjutkan perjalanan. Kemana sekarang? Tanya Tyren. Zi Chen berkata dengan heroik, temukan Jin Yan dan yang lainnya dan bunuh mereka. Ambil inisiatif untuk membunuh. Tidak buruk, Zi Chen mengangguk. Mengambil inisiatif untuk membunuh orang bukanlah gayamu. Dulu tidak seperti itu, tapi sekarang begitu. Saat mereka berbicara, Zi Chen dan yang lainnya berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan dunia gelap ini, melangkah ke dunia lain. Meskipun makhluk kecil ini kuat dan kejam, dia kurang memiliki ketegasan, terutama dalam hal membunuh. Ketegasannya sekarang, apakah itu idemu? Di atas dunia, seorang lelaki tua bertanya. Orang lain mengangguk. Tentu saja. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah curiga. Meskipun anak kecil ini tidak terlalu pintar, dia pasti tidak akan mudah percaya pada orang lain. Kenapa dia mau mendengarkanmu? Orang tua satunya meliriknya dan tertawa. Tidakkah kau menertawakanku karena tidak tahu cara berhitung? Aku ditipu oleh orang kecil ini dan memberinya lebih dari seribu poin kontribusi tanpa imbalan apapun. Benar sekali. Bukankah kamu ditipu olehnya? Seharusnya sepuluh kali, tetapi kamu malah menipunya sebelas kali. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kejujuranku membuatnya tersentuh. Ketika dia mendengar transmisi suaraku, dia secara alami menebak identitasku, jadi dia setuju. Ini yang disebut kepercayaan, tahu. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Kalau tidak, kau tidak akan menertawakanku sebelumnya. Lelaki tua itu mengerutkan bibirnya. Siapa yang tidak tahu bagaimana cara percaya? Zichen memang mendengar suara yang familiar, jadi dia dengan tegas mengambil obsidian itu. Selain itu, Zichen mengubah pendekatan pasifnya sebelumnya dan memilih untuk mengambil inisiatif. Karena hubungannya dengan lelaki tua itu, dia merasa bahwa lelaki tua itu bukan orang jahat. Dia pun memercayainya. Berita kematian Huo Si dengan cepat menyebar ke sembilan dunia gelap. Ketika Jin Yan mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Tu Luo. Pada saat yang sama, Zichen melihat Tu Luo dari keluarga Tu. Tu Luo memimpin sekelompok orang untuk melawan para iblis, memanfaatkan situasi untuk mencuri obsidian. Mendengar teriakan Zichen, raut wajah Tu Luo berubah drastis. Ketika melihat Zichen, dia berbalik dan berlari. 888 Melihat Zichen berdiri di depannya, ekspresi Tu Luo berubah dan berteriak pada Zichen, Zichen, apa yang kamu inginkan? Zichen terkekeh dan berkata, aku tidak menginginkan apapun. Mulut Tu Luo berkedut saat dia melihat Zichen mengeluarkan tombak jiwa naga dan berteriak, tidak ada apa-apa. Kamu pikir kamu siapa? Zichen berkata, baiklah, aku akui aku ingin membunuhmu. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kau inginkan? Aku, Tu Luo tertegun dan berkata, aku tidak ingin melakukan apapun. Tepat saat senyum muncul di wajah Zichen, cahaya dingin melintas di mata Tu Luo. Benda aneh, benda aneh lagi, benda aneh lagi. Sebuah pedang kecil muncul di hadapan Tu Luo dan dengan satu pikiran, pedang kecil itu melesat ke arah Dahi Zichen dengan kecepatan teleportasi. Tu Luo lebih pintar dari Si Huo dan tahu cara menyerang Dahi Zichen. Itu adalah titik lemah semua orang. Sekali terkena, jiwa seseorang akan hancur dan orang tersebut akan mati. Kaki Zichen bersinar dan sayap petir di punggungnya mengepak. Dia berubah menjadi sinar cahaya perak dan menghindari pukulan mematikan itu. Pedang kecil itu berubah menjadi sinar cahaya dan bersiul di langit. Zichen memanfaatkan kesempatan ini untuk melesat maju dan melancarkan serangan ke Tu Luo. Tyron dan yang lainnya juga melancarkan serangan yang kuat. Mereka bertekad untuk membunuh orang-orang yang dibawa oleh Tu Luo. Selain itu, Zichen telah memberi mereka banyak barang aneh sehingga mereka tidak takut kelelahan. Di dunia kegelapan, berita tentang pertempuran Zichen dan Tu Luo dengan cepat menyebar ke dunia lain. Jin Yan mendengar berita itu dan segera menuju ke dunia tempat pertempuran itu berlangsung. Pada saat yang sama, Mulong dan Sui Eter juga memimpin orang-orang mereka dan bergegas keluar dari dua dunia lainnya. Ketiganya memimpin puluhan ahli alam siantian dan bertemu di salah satu dunia. Jin Yan bertanya, kalian juga telah menerima beritanya. Mulong mendengus dan berkata, Zichen ini terlalu berani. Dia benar-benar berani menyerang fraksi lima elemen. Dia sedang mencari kematian. Zichen memiliki dua jenis siantian Yuan Qi. Dia mungkin telah menembus alam siantian akhir. Dia juga menguasai beberapa teknik alam siantian. Dan kematian si Huo adalah sebuah pelajaran. Ayo kita bantu Tuluo dan bunuh si Chen bersama-sama. Kata Sui Eter. Dengan sedikit dari kita yang bekerja sama, tidak ada gunanya, sekuat apapun dia. Mereka bertiga memimpin kelompok seniman Beladir Chonate ke lorong dunia yang gelap gulita dan memasuki dunia gelap tempat Zichen dan Tuloo sedang bertarung. Setelah memasuki dunia kegelapan ini, suara pertempuran dan fluktuasi energi yang diharapkan tidak muncul. Seluruh dunia sunyi senyap, dan tidak ada suara yang terdengar. Ketiganya saling memandang dan melihat jejak kegelisahan di mata masing-masing. Ketiganya tanpa sadar meningkatkan kecepatan mereka, dan sesaat kemudian, mereka menemukan medan perang. Seluruh medan perang benar-benar kacau. Ada lebih dari 20 mayat di tanah. Selain 6 seniman Beladiri Haltian, sisanya adalah seniman Beladiri Siantian. Darah pada mayat-mayat ini belum kering. Jelas bahwa mereka telah meninggal belum lama ini. Masih ada sedikit energi dahsyat yang tersisa di udara. Energi itu panas dan dingin, dan energi itu dihasilkan oleh tabrakan dua energi ekstrim. Tidak perlu menebak-nebak. Mereka bertiga tahu bahwa energi ini berasal dari Zichen. Pertempuran telah terjadi di sini. Zichen telah bertempur di sini, tetapi di mana Tuluo? Mereka mencari-cari tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Mungkinkah Tuluo melarikan diri? Saat pertanyaan ini muncul, pertanyaan itu langsung disingkirkan tanpa ampun oleh mereka bertiga. Mereka telah melihat seberapa cepat Zichen. Di bawah kecepatan tercepat di dunia, tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa lebih cepat dari Zichen. Tuluo tidak pandai dalam kecepatan. Saat bertarung melawan Zichen, selama dia terjerat oleh Zichen, mustahil baginya untuk melarikan diri. Karena Tuluo tidak bisa melarikan diri, lalu ke mana dia bisa pergi kalau bukan ke sini? Ketiganya saling menatap dan melihat jejak ketakutan yang mendalam di mata masing-masing. Ketiganya secara bersamaan memikirkan sebuah kemungkinan. Tuluo sudah meninggal, tetapi mereka tidak dapat menemukan jasadnya. Seharusnya tidak ada yang tersisa darinya. Mayat Tuluo memang sudah hilang. Karena pertahanan yang kuat dari teknik elemen tanah, Tuluo sangat percaya diri dengan pertahanannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak memiliki tindakan pertahanan apapun. Dalam situasi di mana dia tidak dapat mengalahkan Zichen dalam pertarungan langsung, Zichen menerobos pertahanannya, dan Tuluo yang terluka terhempas oleh dua jenis energi tersebut. Tentu saja, cincin roh Tuluo masih utuh dan diambil oleh Zichen. Ketiganya memasang ekspresi buruk saat mereka menatap belasan kultifator alam siantian di bawah mereka. Tubuh mereka gemetar. Dalam perburuan harta karun ini, jumlah seniman beladiri alam siantian yang tewas sangat banyak, dan lebih dari 80 persen dari mereka telah dibunuh oleh Zichen. Semua sumber daya seniman beladiri alam siantian yang tewas diambil, termasuk Yuan dan mereka. Kekuatan Zichen membuat mereka bertiga ketakutan. Mereka tidak punya pilihan selain membentuk aliansi. Jika mereka bertiga berpisah, mereka pasti akan dihabisi oleh Zichen. Tepat saat mereka bertiga mengangguk untuk membentuk aliansi, ruang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Ekspresi mereka berubah saat mereka dengan cepat mundur dan memasuki kondisi waspada. Ruang itu bergetar dan retak terbuka, membentuk terowongan hitam pekat. Ketiganya merasakan aura asing dari terowongan ini. Jelas, ini adalah dunia kegelapan yang baru saja dibuka. Ini adalah dunia kegelapan yang baru. Ayo masuk. Kewaspadaan di wajah mereka bertiga menghilang, dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Tanpa ragu, mereka memimpin para kultifator alam siantian mereka dan masuk. Tepat saat rombongan itu masuk, pintu masuk yang baru dibuka itu tiba-tiba tertutup, seolah-olah pintu itu khusus dibuka untuk rombongan orang ini. Tidak ada pintu masuk seperti itu di dunia lain. Sembilan batu oksidian itu semuanya telah diambil selama waktu ini. Sebagian besar jatuh ke tangan Zichen, dan sebagian kecil ada pada mereka bertiga. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak mendapatkan apapun. Ekspresi orang-orang ini sangat buruk. Mereka sangat tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka tidak mendapatkan apapun dari dunia kegelapan. Namun, setelah mengubah sembilan dunia, mereka tidak mendapatkan apapun kecuali beberapa batu oksidian yang sebanding dengan inti unsur manusia. Karena karakter utamanya sudah ada di sini, sudah saatnya untuk menutup tempat ini. Sebuah suara terdengar dari atas dunia kegelapan saat seorang lelaki tua melambaikan lengan bajunya ke arah dunia kegelapan di bawah. Orang tua itu menggunakan kekuatan dunia kegelapan. Sebagai penjaga jalan kuno, dia dapat menggunakan sebagian kekuatan dunia kegelapan seperti halnya Dewa Barbar. Namun, dia hanya dapat menggunakan sedikit saja, dan ada banyak batasan. Namun, dia masih memiliki wewenang untuk membuka jalan bagi semua orang untuk keluar. Lorong ini terbuka untuk semua orang di sembilan dunia kegelapan. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengira bahwa dunia kegelapan berikutnya akan menjadi dunia kegelapan yang lain. Mereka melangkah masuk satu demi satu, tetapi setelah masuk, mereka akan meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian, tak ada jejak penantang di sembilan dunia. Pada saat ini, kelompok Zichen, bersama dengan kelompok Jin Yan, telah mencapai dunia ke-10 di tengah. Atas tindakan yang disengaja dari lelaki tua itu, begitu Zichen muncul, dia melihat sekelompok kultifator alam siantian yang dipimpin oleh mereka bertiga. Jin Yan. Zichen. Saat musuh bertemu, mata mereka berubah merah. Kedua belah pihak tidak perlu banyak bicara. Mereka langsung mulai bertarung. Hati-hati. Zichen melirik orang-orang di belakangnya, lalu memegang tombak jiwa naga dan bergegas menuju mereka bertiga. Pada saat yang sama, cahaya berkelebat di sekitar tubuh Zichen, dan dua klon muncul di sampingnya. Kedua klon itu memegang senjata kelas manusia di tangan mereka. Yang satu adalah pedang api milik Huo Xi, dan yang satu lagi adalah senjata milik Tu Luo. Zichen bergegas menuju mereka bertiga sendirian, menyebabkan mereka mencibir. Mereka saling memandang dan melihat kekejaman di mata masing-masing. Mereka bertiga juga mengeluarkan senjata kelas manusia dan bergegas menuju Zichen dan kedua klon tersebut. Tepat saat pertempuran akan dimulai, sebuah dahan yang layu muncul di tangan Zichen. Dia langsung melemparkannya. Dahan itu terbang ke langit, dan sebuah petir tebal jatuh dari langit, menyambar Jin Yan dengan kejam. Pada saat yang sama, dua klon Zichen mengeluarkan artefak mereka dan menyerang dua lainnya. Ekspresi ketiga klon berubah drastis. Jin Yan berteriak, Kalian hina sekali. Huff, bagaimana mungkin aku bisa bersikap hina dalam pertarungan hidup dan mati? Zichen mendengus dingin. Dia mengendalikan artefak untuk menyerang, dan menggunakan tombak jiwa naga untuk menyerang. Ledakan. Di tengah-tengah getaran itu, pertempuran sengit pun dimulai. Kerumunan itu sengaja menyisakan medan pertempuran untuk mereka berempat, lalu membuka medan pertempuran lain tak jauh dari sana. Di medan perang ini, Tyron yang bertanggung jawab karena ia memiliki banyak artefak. Ia terutama bertanggung jawab untuk mengendalikan artefak untuk menyerang prajurit Xiantian, sementara yang lain pergi untuk membunuh prajurit Xiantian setelah mereka terluka. Ini adalah pertempuran prajurit Xiantian, tetapi untuk meningkatkan kecepatan membunuh musuh, pertempuran ini juga berkembang menjadi kontes artefak. Kedua belah pihak bersaing dalam jumlah artefak. Dalam kelompok prajurit Xiantian, jika mereka dapat mengeluarkan satu atau dua artefak, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka kaya dan berkuasa. Namun dibandingkan dengan Tyron, mereka jelas lemah. Tidak termasuk artefak di cincin spiritual Tuluo dan Huo Xi, artefak yang diberikan Xi Chen kepada mereka jumlahnya lebih dari 20. Apa arti 20 artefak itu? Jika dia menggunakannya dengan baik, itu akan setara dengan melukai 60 seniman bela diri alam Xiantian. Dan di tempat ini, setiap prajurit Xiantian yang terluka bisa melupakan kemungkinan melarikan diri hidup-hidup. Tepat saat Xi Chen bertarung satu lawan tiga, dan kedua belah pihak berimbang, Tyron telah memimpin kerumunan untuk menghancurkan para prajurit Xiantian. Jeritan kesakitan terus-menerus terdengar. Hampir setiap jeritan melambangkan kematian seorang seniman bela diri alam Xiantian. Sedangkan untuk seniman bela diri alam Houtian yang datang, Tyron tidak mau repot-repot menghadapinya. Ini karena Wang Xi'an, R dapat membunuh makhluk seperti itu dengan satu sapuan cahaya pedangnya dari jauh. Kematian terus-menerus dari para prajurit Xiantian membuat Jin Yan dan dua lainnya menjadi pucat. Namun, kekuatan tempur Xi Chen terlalu kuat. Bahkan jika itu tiga lawan satu, mereka bertiga tidak dapat menekannya dengan cepat. Terlebih lagi, Xi Chen memiliki banyak artefak, yang membuat mereka bertiga merasa sangat tegang. Sebagai prajurit Xiantian puncak, mereka mampu bertarung melawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Mereka sangat bangga dengan kekuatan tempur mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka merasa tidak berdaya melawan Xi Chen. Ledakan. Aura Xi Chen tiba-tiba menjadi ganas. Awalnya, dia berada di tahap tengah alam inti primordial, tetapi sekarang dia memancarkan aura seorang kultifator alam inti primordial tahap akhir. Aura ini sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tiba-tiba muncul, membuat Jin Yan lengah. Auranya kuat, dan serangan serta kecepatannya menjadi sangat mengerikan. Serangan Xi Chen mendarat di dada Jin Yan, yang terkejut. Dengan suara ledakan keras, Jin Yan terlempar. Tulang-tulang di dadanya hancur, dan dia batuk darah. Melukai Jin Yan dengan satu pukulan, mereka berdua terkejut. Namun pada saat ini, Xi Chen muncul di depan mereka lagi dan meninju mereka. Dentuman. Dentuman. Dua ledakan keras terdengar lagi, dan mereka berdua terpental. Mereka sedikit banyak terluka. Ketiganya jelas terkejut. Mereka menduga bahwa Xi Chen telah menembus tahap akhir alam inti primordial, dan kekuatan tempur Xi Chen kuat. Namun, mereka tidak menyangka kekuatan tempur Xi Chen begitu kuat. 889 Aura tirani itu berasal dari bagian terdalam dunia ini, tempat altar itu berada. Pada saat ini, di altar, kera iblis itu tampak ganas, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah. Karena ia berada di tengah altar, seluruh tubuhnya telah menyatu dengan altar, dan ia menahan rasa sakit dari energi kuat yang menembus tubuhnya. Namun, karena altar, kera iblis itu tidak langsung meledak setelah energi itu menembus tubuhnya. Saat pilar cahaya menghilang satu per satu, energi kuat pada kristal obsidian berangsur-angsur menghilang. Namun, energi yang diserap altar dari esensi darah ribuan iblis masih ada. Energi ini sangat mengerikan dan saat ini beredar di sekitar altar. Kera iblis adalah yang pertama menanggung beban energi ini dan terkena dampaknya. Dampak energi yang dahsyat itu membuat kera iblis itu meraung kesakitan. Kelima manusia itu menyaksikan dari jauh, dan mereka tidak berani melangkah maju karena energi ini terlalu mengerikan. Getaran energi dari kejauhan tampaknya menunjukkan bahwa seseorang telah memasuki dunia ini. Kelima orang itu memutuskan untuk pergi dan memeriksanya. Kera pertempuran pembelah langit ini pasti akan mati. Jangan repot-repot dengan itu. Jika dia mampu menahan hantaman ribuan binatang iblis, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Sayangnya, dia hanya berada di alam inti asal. Bahkan jika dia berada di alam asal fana, dia tidak akan mampu menahannya. Dia pasti akan mati. Kelima orang itu sudah sampai pada kesimpulan tentang kera iblis itu. Karena tempat ini telah hancur, rencana mereka pun gagal. Mereka begitu marah hingga ingin membunuh kera iblis itu. Namun, kera iblis itu telah menyatu dengan altar, dan aura penghancur yang dipancarkannya membuat mereka takut. Mereka tidak berani melangkah maju. Kami akan kembali lagi untuk mengambil jenazahmu nanti. Salah satu dari mereka menggertakan giginya dan berkata. Kemudian mereka berlima pergi untuk memeriksa sumber energi tersebut. Ledakan. Tiba-tiba, aura ganas kembali muncul dari altar. Kelima orang itu menoleh, ingin melihat apakah kera iblis itu telah hancur berkeping-keping. Setelah berbalik, mereka melihat bahwa kera iblis itu masih hidup. Sumber aura kekerasan itu adalah tongkat hitam di depan kera iblis itu. Tongkat hitam ini panjangnya dua meter, dan ada rune yang berkelap-kelip di atasnya. Tongkat itu menyerapki darah dari ribuan binatang iblis di altar. Itulah senjata iblis. Melihat hal itu, mereka berlima terkejut. Namun, aura yang terpancar dari altar itu tetap saja menakutkan. Kelima orang itu tidak berani melangkah maju. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh saat tongkat hitam itu melahap energi darah. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, tongkat hitam itu telah menyerap 80% energi darah dari lebih dari seribu iblis sementara 20% sisanya disalurkan ke tubuh kera iblis itu. Saat semua darah dan ki menghilang, altar di bawah kaki kera iblis meledak, dan sembilan pilar batu di sekitarnya juga hancur. Sembilan kristal oksidian di atas pilar jatuh dan dengan cepat ditangkap oleh kera iblis. Bagi ras iblis, kristal oksidian ini adalah harta karun sejati. Kera iblis menerima kristal oksidian dan meraih tongkat hitam itu dengan satu tangan. Aura kuat melonjak di sekitar tubuhnya, dan sepasang mata dingin jatuh pada mereka berlima melalui ledakan altar. Ditatap oleh kera iblis itu, ekspresi kelima orang itu berubah. Entah mengapa, mereka merasakan firasat buruk di hati mereka. Kelima orang itu saling berpandangan, lalu bergegas menuju kera iblis itu. Kelima orang itu semuanya adalah kultifator alam asal manusia yang telah berhasil melewati jalan kuno. Kekuatan tempur mereka jauh melampaui kultifator alam asal manusia biasa. Kelima orang itu seharusnya sangat percaya diri dalam membunuh kera iblis inti Yuan bersama-sama, tetapi mereka tidak percaya diri saat ini. Kera iblis itu mengayunkan tongkatnya, dan aura yang kuat melonjak. Seekor naga hitam melesat keluar dari tongkat hitam itu, menyerang salah satu kultifator alam asal manusia. Kultifator alam asal manusia mengaktifkan energi dalam tubuhnya, bersiap untuk memblokir serangan. Ledakan. Naga hitam itu bertabrakan dengan kultifator alam asal manusia, dan terdengar suara keras. Ruang bergetar, dan kultifator alam asal manusia terlempar. Setelah melemparkan salah satu dari mereka, kera iblis itu mengayunkan tongkatnya lagi, dan naga hitam itu melesat keluar lagi. Setelah empat ayunan, keempat orang di depannya terlempar. Kelima orang itu terlempar oleh lima serangan tongkat kera iblis, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Jelas, kera iblis itu lebih menakutkan dari sebelumnya. Selain kekuatan tempur mereka sendiri, kekuatan senjata iblis juga meningkat pesat. Akan sulit bagi mereka berlima untuk mengalahkan kera iblis dalam waktu singkat. Ayo pergi. Kelima orang itu terlempar, tetapi mereka tidak berencana untuk melepaskan kera iblis itu. Setelah menganggupkan kepala, mereka bergegas menuju kera iblis itu lagi. Suara energi bergetar terdengar lagi. Mata kera iblis itu bersinar dengan cahaya merah, dan dengan dingin, ia melancarkan serangan yang kuat. Akan tetapi, tetap saja sulit bagi kera iblis untuk melawan kelima orang itu. Ia hanya bisa menggunakan kekuatan tongkat hitam untuk melemparkan kelima orang itu, tetapi tidak dapat membunuh mereka. Lebih-lebih lagi jika itu menjadi pertarungan yang panjang, kera iblis akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kera iblis itu tentu saja mendengar suara energi yang bergetar dari jauh, dan menduga bahwa ada pertempuran yang terjadi di kejauhan. Namun, pertempuran itu tidak ada hubungannya dengan itu. Jika memang harus ada hubungannya, kera iblis itu menduga bahwa orang-orang yang bertempur di sana juga merupakan rekan-rekan mereka. Begitu pertempuran itu berakhir, kera iblis itu akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kera iblis menebak setengahnya dengan benar. Orang-orang itu memang teman-temannya. Namun, kera iblis tidak menebak setengahnya lagi, yaitu bahwa kelompok orang lainnya adalah teman-temannya. Suara energi yang bergetar dari kejauhan semakin dekat, dan terdengar pula teriakan dari cakrawala. Dapat terdengar bahwa sekelompok orang mulai mundur, dan semakin dekat. Suara jeritan itu semakin dekat dan dekat, dan segera mencapai cakrawala. Satu persatu, sosok-sosok muncul di depan mata semua orang. Ketiga pemuda di depan semuanya adalah individu luar biasa dengan bakat luar biasa. Di belakang mereka ada banyak kultifator alam siantian. Lima prajurit alam asal manusia menoleh, dan ketika mereka melihat tiga orang di depan mereka, mereka tercengang. Jin Yan, Mulong, Sui Eter. Ketiganya juga melihat kelima kultifator Mortal Origin Stage dari jauh. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan, tetapi dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Dengan bantuan kelima kultifator Mortal Origin Stage, kekuatan tempur mereka secara alami akan meningkat pesat. Membunuh Zichen tidak akan menjadi masalah lagi. Ayo pergi. Jin Yan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan memimpin yang lain untuk terbang maju seperti kilat. Wajah kelima prajurit alam asal manusia terus berubah. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa mereka lah yang akan merusak rencana mereka. Namun, ini bukan saatnya untuk melanjutkan masalah ini. Mereka harus menangkap atau membunuh satu-satunya hal yang dapat membawa mereka ke Kera Iblis. Melihat bahwa mereka saling mengenal, dan bahwa mereka semua sangat kuat, hati si Kera Iblis itu pun hancur. Namun, hatinya sudah terjepit oleh mereka berlima, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Kekecewaan di hati Kera Iblis itu langsung sirna. Sebaliknya, ia tertawa terbahak-bahak. Ada keputus asaan dan kesedihan dalam tawa itu, tetapi lebih dari itu, ada kegilaan. Sekarang, ia ingin membunuh. Membunuh satu orang saja sudah cukup, dan semakin banyak orang yang dibunuhnya, semakin baik. Menunggu kematian bukanlah pandangan dunia Kera Iblis. Ia ingin mengambil inisiatif untuk menyerang. Ledakan. Di tangan Kera Iblis, tongkat hitam itu tampaknya telah merasakan keadaan pikirannya, dan aura yang lebih ganas muncul dari tubuhnya. Setelah itu, Kera Iblis itu mengayunkan tongkat hitamnya dan menyapukannya ke depan. Dalam keputus asaan dan kegilaannya, serangan Kera Iblis itu bahkan lebih mengerikan. Dengan kedipan tongkat itu, keempat prajurit alam asal manusia semuanya tersapu. Namun, mereka hanya tersapu ombak. Mereka hanya mengalami luka ringan, bahkan tidak parah. Paling parah, hanya ada sedikit darah di sudut mulut mereka. Setelah menyapu keempat orang itu, mata merah Kera Iblis itu tiba-tiba menjadi semakin merah. Ia mengulurkan tangan kirinya dan meraih prajurit alam asal manusia kelima. Kera Iblis itu tampaknya telah memahami hukum alam, dan cahaya hitam melonjak di antara jari-jarinya. Cahaya hitam jatuh pada orang kelima, dan langsung mengikat tubuhnya. Meskipun ikatan lintas level semacam ini tidak bisa bertahan lebih dari satu tarikan napas, itu sudah cukup bagi Kera Iblis untuk menyerang. Tongkat hitam itu memancarkan aura yang dahsyat, dan dengan kekuatan gunung tai, tongkat itu menghantam kepala orang kelima. Energi orang kelima itu dengan cepat memudar, dan ketika dia melihat tongkat itu jatuh, dia ketakutan setengah mati. Ledakan Tongkat itu hancur berkeping-keping, dan orang kelima langsung terpental. Namun, pada saat-saat terakhir, energi orang kelima pulih dan menghalangi pukulan mematikan itu, tetapi setelah terpental, ia juga terluka parah. Golden Flame dan yang lainnya dengan cepat mendekati Kera Iblis itu. Ketika mereka melihat Kera Iblis itu membuat empat orang terlempar dan satu orang lainnya terluka parah, mereka terkejut dengan kekuatan Kera Iblis itu. Pada saat ini, mereka benar-benar merasa seperti ada seekor harimau di depan dan belakang mereka, dan mereka dikelilingi oleh sekawanan harimau. Kemarilah dan bantulah, dan bunuh dia dengan cepat, teriak prajurit alam asal manusia kepada Golden Flame dan yang lainnya. Ketiga orang itu jelas tidak lebih lemah dari mereka, dan para prajurit alam bawaan lainnya juga tidak bisa diremehkan. Hati si Kera Iblis hancur, lalu ia menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Pada saat ini, terdengar lolongan panjang dari Cakrawala, lalu sesosok tubuh berwarna perak terbang dari jauh. Mendengar lolongan yang sudah tak asing lagi, tubuh Kera Iblis itu bergetar. Ia menoletak percaya dan melihat manusia bersayap terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Melihat sosok ini, wajah Kera Iblis itu penuh dengan ketidakpercayaan. Tubuhnya gemetar, dan tidak dapat menahan serangan prajurit alam asal manusia, dan terlempar. Zichen, Kera Iblis itu membuka mulutnya, suaranya bergetar. Ia terkejut dan gembira. Zichen bergegas maju. Awalnya dia mengejar Golden Flame, tetapi ketika dia melihat Kera Iblis itu, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia berteriak dari kejauhan, Kera Iblis. Teriakan Zichen menyebar jauh dan luas. Kera Iblis mendengarnya dan menganggup dengan gembira, hampir menangis. Apa yang sedang terjadi? Kelima prajurit alam asal manusia merasakan ada yang tidak beres, begitu pula Golden Flame dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka kedua harimau itu saling mengenal. Kera Iblis apa? Mungkinkah Kera Iblis itu ada di sini juga? Suara lain datang dari Cakrawala. Suara yang berani dan familiar. Itu suara lain yang tak asing lagi. Itu suara pendeta. Kera Iblis itu tidak pernah merasa bahwa suara pendeta itu begitu familiar. Benar saja, cahaya kemasan muncul di belakang Zichen. Itu adalah biksu itu. Kepalanya berkilau seperti cahaya kemasan di sekelilingnya. Dia memegang senjata Buddha di satu tangan dan sebilah pisau di tangan lainnya. Mengaum. Mendengar bahwa Kera Iblis itu ada di sini, Longhu pun menjadi sangat gembira. Ia meraung dan muncul di hadapan Kera Iblis itu. Di punggung Longhu ada Wang Sianer dengan gaun putihnya. Dia memegang pedang ringan di tangannya, dan ada darah menetes dari ujung pedangnya. Melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya, mata merah Kera Iblis itu basah. Jelas terlihat putus asa, tetapi ia bertemu dengan Zichen dan yang lainnya. Ini benar-benar perubahan peristiwa. 890. Kelima kultifator alam asal manusia akhirnya mengerti. Kali ini, mereka bukan satu-satunya yang bertemu dengan wajah-wajah yang dikenalnya. Kera Iblis juga bertemu dengan wajah-wajah yang dikenalnya. Lebih jauh lagi, dari apa yang terlihat, Jin Yan dan yang lainnya telah menderita kerugian. Kera Iblis yang telah dipukul mundur itu melesat dan terbang ke arah Zichen dan yang lainnya. Selama waktu ini, Zichen dan yang lainnya maju dan bertemu dengan Kera Iblis itu. Segera, sekelompok orang berkumpul bersama. Kera Iblis, mengapa kau ada di sini? Tanya Zichen setelah mereka berkumpul. Kera Iblis itu menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku sedang berlatih di jalan kuno ketika tiba-tiba aku melihat orang-orang ini menerobos masuk. Mereka ingin mencari masalah denganku, jadi kupikir itu bagian dari ujian jalan kuno. Aku tahu aku bukan tandingan mereka, jadi aku mundur sambil bertarung. Siapa yang mengira mereka akan mengejarku selama tiga jalan kuno? Pada akhirnya, aku menghabiskan semua sumber dayaku dan tidak bisa mengalahkan mereka. Zichen mengerutkan kening. Dia berbalik dan menatap para kultifator alam lima elemen. Kelima orang ini jelas merupakan kultifator alam asal manusia. Selain itu, mereka bukanlah kultifator alam asal biasa. Ada aturan di jalan kuno bahwa kultifator alam asal biasa tidak diizinkan meninggalkan kota kebanggaan surga. Kalian adalah penjaga jalan kuno. Zichen menatap mereka berlima. Sementara Zichen sedang berbicara dengan Kera Iblis, Jin Yan dan yang lainnya juga sedang berbicara dengan mereka berlima. Mendengar kata-kata Jin Yan, ekspresi mereka menjadi semakin buruk. Pada saat ini, Zichen bertanya. Salah satu kultifator alam asal manusia memandang Zichen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Baguslah kau tahu bahwa kami adalah pelindung jalan kuno. Sekarang, bekerja samalah dengan kami dan tangkap alien ini. Aku akan mengingat jasamu. Ekspresi Zichen menjadi aneh. Apa yang kau katakan? Aku bilang, tangkap ras aneh di sampingmu. Kita manusia dan ras aneh tidak bisa didamaikan, kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Begitu kita menemukan satu, kita harus melenyapkannya. Jangan bilang kau ingin berkolusi dengan ras aneh dan melawan seluruh ras manusia di benua Tianwu. Ahli tahap asal usul manusia itu mengulangi dengan keras. Sebelum Zichen sempat menjawab, Biksu di sebelahnya tertawa terbahak-bahak, Apakah kau seorang idiot atau kau memperlakukan kami sebagai idiot? Karena manusia tidak bisa berdamai dengan ras asing, bagaimana kau menjelaskan kemunculanmu di sini? Kebenaran ada di depan matamu, namun kau masih berani mengancam kami. Benar-benar idiot. Pada saat ini, lebih dari seribu mayat iblis masih tergeletak di tanah, dan semuanya dalam keadaan kematian yang aneh. Berdasarkan narasi kera iblis dan raungan iblis yang mati, Zichen dan yang lainnya segera mengerti apa yang telah terjadi. Kultifator alam asal manusia yang berbicara sebelumnya memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia bertanya dengan dingin, Apakah kamu tahu siapa kami? Zichen mencibir ketika mendengarnya. Ada apa? Sekarang setelah kami mengungkap sisi burukmu, kau tahu kau salah, dan sekarang kau siap menggunakan kekuatanmu untuk menindas kami. Kami berasal dari keluarga bangsawan lima elemen. Tahukah Anda apa yang diwakili oleh keluarga bangsawan lima elemen di seluruh jalan kuno dan benua Tianwu? Zichen tertawa terbahak-bahak. Kekuatan besar. Tentu saja aku tahu mereka. Mereka adalah raksasa yang tak tertandingi, tercela, dan tercela. Anda, Kultifator alam asal manusia itu melanjutkan, Nak, kami dari keluarga bangsawan lima elemen. Kami adalah penguasa sejati jalan kuno. Sebaiknya kau tunjukkan rasa hormat. Alasan kami bisa datang ke sini adalah karena aturan, bukan karena apa yang disebut peta harta karun. Selama kau patuh menyerahkan kera pertempuran pembelah langit kepada kami, kami berjanji untuk melupakan masa lalu. Lebih jauh lagi, kami berjanji untuk memberimu sumber daya dan keuntungan tak terbatas di jalan kuno. Temperamen Zichen selalu baik. Paling tidak, dia jarang memarahi orang. Namun, melihat orang-orang di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah kamu pikir aku idiot? Aku berjalan di jalan kuno yang terkuat. Apakah kamu memiliki wewenang untuk memberiku sumber daya dan manfaat yang tak terbatas? Zichen dengan marah menunjuk Jin Yan dan yang lainnya. Orang-orang idiot sampah ini berasal dari keluarga bangsawanmu. Ketika mereka melihat sumber daya, mereka seperti anjing yang melihat kotoran. Mereka tidak sabar untuk menerkamnya. Kalian seharusnya menyimpan sumber daya dan keuntungan kalian untuk diri kalian sendiri. Haha, anjing yang melihat kotoran. Analogi ini terlalu tepat, terlalu tepat, terlalu mendominasi. Mong tertawa terbahak-bahak. Anda, wajah orang-orang sangat pucat. Mereka tidak sabar untuk menamparkan Zichen sampai mati. Namun, mereka telah mengetahui dari Jin Yan bahwa Zichen luar biasa, jadi mereka menahan diri. Bagus, sangat bagus. Dunia ini sempit. Kita lihat saja nanti. Setelah mendengus dingin, kelima kultifator alam asal manusia hendak memaksa keluar dari dunia ini. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan aturan yang dapat mereka gunakan sebelumnya telah kehilangan efeknya saat ini. Mereka tidak dapat membuka jalan. Mata Zichen berkilat penuh niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, Kau ingin pergi. Apa kau sudah meminta izinku? Ekspresi kelima orang itu berubah lagi. Mereka punya firasat buruk. Jin Yan bahkan berteriak, Zichen, apa yang kamu inginkan? Beraninya kalian bersekongkol melawan teman-temanku, Zichen. Kalian hanya bisa meminta maaf dengan nyawa kalian. Sedangkan kalian, kalian juga bukan orang baik. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka bersama-sama. Begitu Zichen selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya perak dan bergegas menuju orang-orang di depannya. Kau mencari kematian. Beberapa kultifator alam asal manusia berteriak. Mereka mengerahkan kekuatan Yuan mereka dan menyerang dengan ganas. Mereka ingin membunuh Zichen dengan sekuat tenaga. Berdengung. Berdengung. Tiba-tiba, suara energi bergetar datang dari belakang Zichen. Satu persatu, benda-benda mistis itu terbang ke udara. Di bawah kendali indra spiritualnya, benda-benda itu melancarkan serangan mematikan. Serangan-serangan ini sangat kuat. Bahkan para kultifator alam asal manusia akan merasa takut olehnya. Benda-benda itu terbang melewati Zichen dan terbang menuju kelima kultifator alam asal manusia itu. Sialan, itu benda mistis. Melihat serangan yang datang ke arah mereka, kelima orang itu mengumpat. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menghindar. Bahkan Zichen, yang memiliki tubuh sempurna, harus menghadapi serangan benda-benda mistis itu secara langsung, belum lagi yang lainnya. Kera iblis. Zichen berlari ke arah kultifator tahap asal fana yang terluka dan tiba-tiba berteriak saat dia berlari ke arah kultifator tahap asal fana yang terluka. Kera iblis mengikuti di belakang Zichen dengan tongkat hitam di tangannya. Tepat saat Zichen berteriak, kera iblis tiba-tiba mencengkeram kultifator alam asal manusia yang terluka. Di bawah cengkeraman ini, tubuh kultifator alam asal manusia yang terluka dikelilingi oleh cahaya hitam, dan dia langsung terikat. Engah. Begitu ikatan itu muncul, tombak jiwa naga di tangan Zichen sudah berada di depan kultifator alam asal manusia yang terluka itu. Tepat saat kultifator alam asal manusia yang terluka itu terikat dan energinya mengalir keluar seperti gelombang pasang, tombak panjang telah menembus dadanya. Dengan suara pelan, tombak panjang itu menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Kultifator alam asal manusia itu menatap Zichen di depannya dengan kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, energi yang mengalir keluar dari tubuhnya memberitahunya bahwa semuanya nyata. Dadanya telah ditusuk oleh seorang kultifator alam inti dan Zichen mencabut tombak panjangnya tanpa ragu-ragu. Sayap petir di punggungnya mengepak, dan dengan kilatan cahaya perak, dia menghindari beberapa serangan. Begitu Zichen menghindari serangan itu, Tyron dan yang lain di belakangnya mulai menyerang seorang kultifator alam asal manusia. Kultifator alam asal manusia itu menghindari serangan itu dengan susah payah. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya datang dari belakangnya. Dia berteriak, tetapi dia tidak berbalik. Sebaliknya, dia mengaktifkan energi di tubuhnya untuk membentuk pertahanan di punggungnya. Pada saat yang sama, dia bahkan tidak melihat ke belakang. Ini adalah cara yang paling efektif dan sempurna untuk menyelamatkan dirinya. Pertahanan dapat mencegahnya terbunuh dalam satu serangan, dan serangan itu juga dapat memberinya waktu. Sayangnya, Zichen tidak melakukan perlawanan apapun saat menghadapi serangan ini. Dia juga tidak berhenti menyerang. Tepat saat serangan itu hendak mengenai Zichen, tombak jiwa naga di tangan Zichen telah menusuk ke arah kultifator alam asal manusia itu. Pertahanan yang dibentuknya sangat lemah di hadapan tombak jiwa naga. Tombak panjang itu langsung menembus pertahanan dan menembus punggung kultifator alam asal manusia, keluar dari dadanya. Semua gerakan kultifator alam asal manusia terhenti oleh ujung tombak yang keluar dari dadanya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kosong ke arah tombak yang telah menembus tubuhnya. Matanya perlahan kehilangan fokus. Dalam sekejap mata, dua dari lima orang itu telah tewas. Sedangkan Zichen, yang telah menerima serangan dari kultifator alam asal manusia, hanya meninggalkan luka ringan di tubuhnya yang sama sekali tidak berarti. Dua dari lima orang itu telah meninggal, dan yang lainnya menjadi gila. Mereka berteriak keras dan bergegas menuju Zichen. Selama waktu ini, beberapa serangan aneh dilancarkan ke arah Zichen. Namun, Zichen memiliki kecepatan ekstrim bawaan. Di area kecil, kecepatan ekstrim semacam ini seperti kilatan petir. Dalam gelombang serangan besar, kurang dari sepersepuluh serangan akan mendarat pada Zichen. Selama periode waktu ini, Tyrant dan yang lainnya juga akan menahan beberapa musuh. Ledakan. Dengan cahaya hitam di tangannya, kera iblis mengirim seseorang terbang dengan setiap serangan. Setelah tiga serangan berturut-turut, tiga kultifator alam asal manusia terlempar jauh. Zichen bergegas menuju naga kayu. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Sekali lagi, dia menggunakan tombak jiwa naga untuk menyerang. Dengan gabungan kedua jenis energi itu, dua dopelganger muncul di samping Zichen. Kedua dopelganger itu menyerang dengan ganas. Di bawah serangkaian serangan ganas, naga kayu itu terhempas. Dalam proses terhempas, vitalitas naga kayu itu telah menghilang. Pada saat ini, Zichen bagaikan dewa kematian yang mengerikan. Setelah menunjukkan kekuatan seorang kultifator tahap akhir, tidak peduli apakah itu seorang kultifator alam asal manusia atau kultifator alam siantian, mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari tiga tarikan napas waktu. Zichen dapat menyelesaikan serangkaian serangan dalam waktu tiga tarikan napas. Setelah itu, lawannya pasti akan mati. Di bawah kekuatan yang tidak manusiawi seperti itu, kelompok kultifator secara alami merasa takut. Namun, pada saat ini, dunia ini disegel, dan mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Sedangkan untuk meledakkan diri, di hadapan kecepatan bawaan Zichen, mereka butuh waktu untuk meledakkan diri. Tak lama kemudian, kultifator alam asal manusia ketiga terbunuh. Eter air terbunuh, dan kultifator alam siantian lainnya terbunuh. Satu persatu, mayat-mayat itu jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Pada saat ini, Zichen benar-benar kejam. Dia bertekad untuk membunuh semua orang. Sepertinya segalanya jauh lebih sederhana dari yang kita duga. Di atas dunia, melihat Zichen membunuh, kedua lelaki tua itu menganggup puas. Mereka berdua awalnya mengira bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit, dan pasti akan ada banyak korban. Namun, siapa yang mengira bahwa Zichen ternyata memiliki puluhan benda menakjubkan di tubuhnya. Ditambah dengan fakta bahwa Zichen telah berhasil dan menunjukkan kecakapan bertarung yang hebat, pertempuran ini menjadi jauh lebih mudah. Kera iblis bekerja sama dengan Zichen dan dengan cepat membunuh seorang kultifator alam asal manusia lainnya. Kultifator alam asal manusia terakhir merasa ketakutan. Selain Mortal Origin Cultivators, satu-satunya pemimpin dari Five Elements Faction adalah Jin Yan. Namun, Jin Yan telah terluka parah oleh Tyrant. Long Hu dan Flying Tiger masih saling menyerang. Tidak lama lagi Long Hu akan mati. Adapun kultifator alam Sian Tian lainnya, lebih dari setengahnya telah meninggal. Yang tersisa kurang dari sepuluh orang, dan semua kultifator alam Haltian telah meninggal. Berhenti. Langit tiba-tiba terbelah, dan aura kuat menyapu dari dunia luar. Pada saat yang sama, teriakan dingin terdengar. Terima kasih telah menonton!